Su Ming terus berlari ke depan melalui jalur gelap daging dan darah itu. Bau busuk di udara membuat mual, dan jika dia menghirup bau itu untuk waktu yang lama, dia akan mulai merasa pusing. Su Ming menggigit ujung lidahnya agar dia bisa tetap terjaga. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya. Lagi pula, naga lilin ini sudah mati, dan sekarang sudah sangat jauh dari saat dia masih hidup, yang berarti itu jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, Su Ming tetap waspada. Jika dia tidak menyaksikan ularnya di mangsa, dia pasti tidak akan menginjakan kaki di tempat berbahaya seperti ini. Saat dia maju ke depan, Su Ming bahkan bisa melihat mayat busuk di sekitarnya yang telah tinggal di naga selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Mayat-mayat ini sama dengan lilin naga ini, mereka belum sepenuhnya membusuk, dan keadaan mereka yang mengerikan membuat semua orang yang melihat mereka tidak bisa menahan diri tetapi takut. Dari bagaimana mayat-mayat ini berserakan di tempat itu, sepertinya mereka tidak pernah bergerak. Ketika Su Ming ingat betapa sulitnya memasuki naga lilin ini, kilatan tajam muncul di matanya. Mungkinkah setelah naga lilin ini mati, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Semuanya sepi. Selain jejak Su Ming, tidak ada suara lain, bahkan angin pun tidak. Tidak peduli seberapa cepat dia pergi, masih sulit baginya untuk menggerakkan angin yang paling lemah sekalipun. Kondisi aneh ini membuat Su Ming semakin berhati-hati, dan karena tempat ini terik, dia perlahan mulai berkeringat. Sebenarnya, ada cukup banyak air dingin yang tersimpan di tubuhnya karena dia telah tinggal di gletser untuk jangka waktu yang lama. Karena dingin ini, sudah cukup lama sejak keringat terakhir Su Ming. Namun, di tempat ini, rasa dingin di tubuhnya terus menyebar, dan keringat juga mengucur dari kulitnya. Saat Su Ming melanjutkan perjalanannya, selain mayat-mayat yang membusuk ini, dia juga melihat cukup banyak kerangka. Sebagian besar kerangka ini telah mencair, dan yang tersisa di tempatnya adalah masa lengket hitam. Dilihat dari kerangka-kerangka mereka, kerangka ini bukanlah milik manusia tetapi milik binatang buas. Faktanya, Su Ming bahkan telah melihat beberapa item yang tampak seperti kapal ajaib berserakan di mana-mana di tubuh naga. Namun, karena dia sedang terburu-buru, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Meskipun demikian, dia mengambil semua kapal ajaib yang dia temui di jalan. Sudah berapa lama sejak lilin naga ini mati, saat Su Ming terus maju, dia tetap membuka pikirannya untuk merasakan lokasi ularnya sambil mulai menebak-nebak di kepalanya. Saat dia melakukan perjalanan, perasaan bahaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia memaksa tubuhnya untuk segera mundur beberapa langkah, dan hampir seketika dia mulai bergerak mundur, sebuah tulang tiba-tiba keluar dari dinding daging di depannya. Tulang itu seluruhnya berwarna abu-abu, dan begitu muncul, ia mengeluarkan ledakan yang menyebabkan lantai yang terbuat dari daging melonjak sebelum tulang itu berubah menjadi humanoid abu-abu kecil setinggi lutut Su Ming. Humanoid kecil itu secara alami adalah makhluk yang dilihat Su Ming di luar, Bon Fin yang terbentuk dari tulang lilin naga. Bon Fin membuka mulutnya ke arah Su Ming dan mengeluarkan geraman rendah. Cahaya gelap bersinar di matanya dan itu menerjangnya. Pada saat yang sama, wajah mulai menonjol dari dinding daging di sekitar Su Ming. Wajah-wajah itu semua tampak sangat mengerikan, dan begitu mereka muncul, mereka mengeluarkan jelitan tajam, seolah-olah mereka ingin bergegas menuju Su Ming dan melahapnya. Wajah-wajah ini bukan milik manusia tapi milik binatang buas yang tampak aneh. Mereka semua dibentuk oleh daging dan darah lilin naga, dan mereka adalah binatang dalam kabut yang Su Ming lihat di luar sebelumnya. Demikian pula, paku tajam mulai menembak keluar dari dinding daging sebelum Su Ming, dan semuanya berubah menjadi Bon Fin. Dari jauh di depan, suara ratapan mulai bergerak ke arahnya dengan cepat, dan roh pendendam putih muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, suara gumaman pelan terdengar dari belakang Su Ming, dan ribuan kaki di belakangnya bola mata raksasa itu memperoleh bentuk fisik. Tepi bola mata itu berwarna putih, dan tepat di tengahnya ada pupil vertikal berwarna kuning tua. Sepertinya ada retakan di pupil, dan retakan itu perlahan terbuka. Kekuatan hisap aneh muncul di belakang Su Ming, dan suara bergumam itu sepertinya memanggilnya. Hati Su Ming tiba-tiba, dan keinginan palsu untuk menoleh kembali muncul di hatinya. Namun, tepat pada saat itu, dia menggigit lidahnya. Pikirannya segera terbangun dan dia berkata pada dirinya sendiri untuk sama sekali tidak melihat ke belakang. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak melihat ke belakang, dia masih bisa menebak bahwa benda yang muncul di sana adalah mata kedua naga lilin. Saat itu, tidak ada orang lain di tubuh lilin naga, jadi Su Ming tidak perlu repot-repot mengungkap identitasnya sebagai berserker. Ketika humanoid abu-abu itu menyerbu ke arahnya, tatapan dingin muncul di matanya. Empat tulang berserker di tubuhnya, bersama dengan tulang berserker kelima yang berubah karena warisan angin berserker, mengeluarkan kekuatan yang besar pada saat yang bersamaan. Kekuatan itu langsung memenuhi setiap tempat di tubuh Su Ming, dan kekuatan luar biasa di tubuh fisiknya adalah sesuatu yang sudah lama diimpikannya. Sejak dia datang ke tanah para dukun, selain saat dia berada di gletser, dia tidak pernah mengeksekusi kekuatan penuh berserkers. Saat itu, saat meledak, suara benturan segera menyebar di benak Su Ming. Pada saat yang sama, tanda berserker, gunung gelap, muncul di wajahnya. Di balik pakaiannya, suku gunung kegelapan muncul di dadanya. Eksekusi penuh kekuatan berserker menyebabkan tanda berserkernya juga terwujud sepenuhnya di tubuhnya. Enyah, Su Ming meraung dan mengepalkan tangan kanannya, lalu melayangkan pukulan langsung ke humanoid abu-abu yang menerkamnya. Lima tulang berserker di tulang belakang Su Ming bersinar dengan cahaya kemasan yang menusuk. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan jika ada yang melihat punggung Su Ming saat itu, mereka akan dapat melihat cahaya kemasan merembes melalui tulang punggungnya. Ketika kekuatan berserker bones sepenuhnya dikeluarkan, kekuatan itu melonjak melalui kepalan tangan Su Ming dan menyebar keluar. Ledakan keras bergema di udara, dan suara benturan terdengar sekali lagi di tubuh Su Ming. Humanoid abu-abu itu bergetar dan dipaksa mundur beberapa langkah sebelum meledak, berubah menjadi tulang yang jatuh ke belakang. Namun, tulangnya bersinar dengan cahaya abu-abu di udara dan berubah menjadi humanoid abu-abu sekali lagi untuk terus menerjang ke depan. Su Ming telah menekan kekuatan berserker untuk waktu yang sangat lama. Pada saat itu, saat dia membiarkan semua itu meledak dari tubuhnya dan memindahkannya ke dalam pukulannya, dia tiba-tiba merasa bahwa ini belum semuanya. Seolah-olah dia masih memiliki energi untuk disisihkan, dan dia bisa mengeluarkan semuanya tanpa masalah. Kilatan muncul di matanya, suara bergumam di belakangnya semakin dekat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengambil langkah besar dan bergegas maju dengan cepat. Banyak humanoid abu-abu menyerang ke arahnya, melolong. Sejumlah besar sosok putih mendekat, berteriak dalam pekikan menusuk, dan jumlah binatang kabut yang tak berujung yang telah merangkak keluar dari dinding daging bergegas menuju Su Ming dari segala arah. Dengan geraman pelan, armor umum ilahi Su Ming terwujud dalam bentuk ilusi. Sudah lama sejak dia mengeluarkan baju besi ini. Pada saat itu, kabut dari baju besi itu mengatur dirinya menjadi berbagai rune, menyebabkan baju besi ilusi mendapatkan tingkat kekerasan tertentu. Pada saat yang sama, saat Su Ming terus maju ke depan, jiwa yang baru lahir membuka matanya di tubuhnya dan terbang langsung dari atas tengkoraknya untuk mengapung di atas kepalanya. Sungai cahaya mengalir keluar dari tubuh jiwa yang baru lahir. Ketika dia muncul, dia membuka mulutnya dan menjerit keras. Pedang Fires Chen kecil memanifestasikan dirinya dan menyapu secara horizontal ke seluruh area. Ketika Su Ming Senas Chen Sol mulai membentuk segel dengan tangannya, dia menghembuskan nafas Nas Chen Sol dan mendorongnya ke depan dengan cepat. Nafas itu berubah menjadi kepalan yang mengalir keluar. Ketika dua musuh bertemu di jalan yang sempit dan tidak bisa mundur dari pertarungan, yang berani akan menang. Su Ming tidak mundur satu langkah pun. Dia tidak bisa mundur. Faktanya, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke medan perang antara dukun dan berserker sekali lagi. Sambil bergerak maju, dia mengangkat tangan kanannya dan menarik garis dengan cepat pada binatang yang masuk yang berubah dari bangkai lilin naga. Dengan satu baris itu, area itu sepertinya menjadi sunyi, dan berserker obliteration muncul sekali lagi. Garis yang satu itu menyapu area itu, dan suara gemuruh bergema di udara. Binatang kabut di depan Su Ming segera mengeluarkan teriakan kesakitan sebelum mereka berubah menjadi gumpalan besar daging yang membusuk yang tumpah ke lantai. Binatang kabut itu tidak kuat. Masing-masing dari mereka hampir setingkat dukun medial, tetapi jumlah mereka tidak terbatas, dan mereka terus-menerus muncul dari dinding daging di sekitar Su Ming. The Bonfins juga tidak terlalu kuat. Namun, mereka tidak mati, dan bahkan jika mereka hancur di bawah serangan berserker obliteration, mereka akan segera berkumpul dan muncul kembali. Yang benar-benar kuat adalah sosok kulit putih, air mata roh yang menangis. Masing-masing air mata roh memiliki kekuatan yang setara dengan dukun medial yang telah tiba di puncak. Namun, dibandingkan dengan mata lilin naga di belakang Su Ming, mereka masih bukan apa-apa. Bagaimanapun, lilin naga sudah mati, dan hanya sebagian dari keinginannya yang tersisa. Namun, saat Su Ming mulai menyerang makhluk-makhluk ini, dia membuat penemuan yang mengejutkan dia menemukan bahwa makhluk itu sedikit lebih kuat saat berada di dalam tubuh lilin naga daripada di dalam kabut. Sosok kulit putih itu memiliki lebih banyak substansi dan tangisan mereka lebih melengking. Semua Bonfins memiliki ekor kecil di belakang mereka. Faktanya, ada beberapa iblis tulang yang memiliki ekor lebih panjang, dan mereka jauh lebih kuat dari yang lain. Cakar binatang kabut jauh lebih tajam, dan tubuh mereka lebih besar dari yang pernah bertemu Su Ming di kabut. Segelnya rusak. Bangkai lilin naga akan mulai melahirkan makhluk ganas ini. Kalian para dukun pernah membuka segelnya, lalu kau datang ke suku kami sehingga kau bisa bekerja sama dengan kami untuk menyegel tempat ini lagi, tapi segelnya sangat rapuh. Kata-kata roh sembilan yin bergema di kepala Su Ming. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa makhluk yang berubah dari bangkai naga lilin tidak sekuat itu. Makhluk-makhluk ini baru saja lahir, itulah mengapa mereka tidak terlalu kuat, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan menjadi lebih kuat, dan itu akan terjadi dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, mereka akan benar-benar menjadi binatang buas yang lahir dari bangkai naga lilin. Saat salah satu Bon Fin runtuh dan berkumpul bersama sekali lagi, ekor awalnya yang pendek tumbuh lebih panjang, dan Bon Fin sekarang harus menyeret ekornya ke tanah. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Kehadiran yang keluar dari tubuhnya setara dengan sosok kulit putih. Kilatan muncul di mata Su Ming. Kekuatan hisap di belakangnya menjadi lebih berbeda. Jelas, bola mata itu semakin dekat dengan cepat, dan mungkin bola matanya juga berkembang pesat. Tanpa sedikitpun keraguan, Su Ming segera mengeluarkan botol kecil dari tas penyimpanannya. Sum-sum laut yang memungkinkannya untuk segera memulihkan kekuatannya terkandung di dalamnya. Begitu Su Ming minum satu tetes, sum-sum laut berubah menjadi gelombang panas besar seolah-olah meledak. Mata Su Ming berbinar cemerlang. Dia dengan cepat bergegas ke depan, mengeksekusi kecepatan ekstrim yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan seperti cahaya itu sendiri. Kecepatan dari seni yang dia ciptakan sendiri setelah berserker obliteration. Tidak ada angin di tempat ini, tetapi Su Ming memiliki provenance of wind di tubuhnya, dan itu beredar dengan cepat pada saat itu, menyebabkan kecepatannya mencapai level seperti ketika dia berada di luar. Dia menyerang ke depan, dan Han Mountain Bell juga terbentuk di sekitarnya. Dengan kekokohan Bell dan keteguhan armor umum ilahi, Su Ming menerobos masuk dan menyerang ke depan secepat yang dia bisa. Sumsum laut meledak di tubuh Su Ming, berubah menjadi gelombang panas yang terasa seperti magma yang menghancurkan dirinya. Itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi kekuatan besar yang melonjak langsung ke lima berserkerbones. Setelah dengan cepat disedot oleh mereka, apa yang tersisa membengkak keluar? Pembengkakan panas itu seperti kumpulan air yang tak berujung di sungai yang panjang yang tiba-tiba berubah menjadi ribuan aliran. Mereka mengisi setiap sudut tubuh Su Ming dalam sekejap, menyebabkan dia merasa seolah-olah ada aliran kekuatan tanpa akhir yang dimilikinya. Kekuatan si Marou menyebabkan mata Su Ming berbinar. Saat dia mengambil langkah ke depan, dia mengeksekusi kecepatan tercepatnya, dan saat dia melakukan perjalanan dengan kecepatan itu, dia tidak perlu mengeluarkan kemampuan ilahi apapun. Divine General Armor, Han Mountain Bell, tubuhnya, dan pedang Fires Chen kecil di hadapannya adalah senjata terbaiknya. Dia seperti ujung anak panah. Dia hanya perlu memberikan hantaman yang kuat dengan kecepatannya, dan kemudian dia bisa menghancurkan semua yang ada di depannya. Suara gemuruh bergema di udara saat dia berlari, dan semua iblis tulang yang mencoba memblokir jalannya dipaksa kembali oleh dampak Su Ming yang marah dan kasar. Tubuh mereka hancur, dan bahkan sebelum mereka sempat berkumpul bersama sekali lagi, Su Ming sudah melewati mereka. Bahkan binatang kabut berubah menjadi kumpulan daging yang membusuk dan berceceran di semua tempat saat mereka mengeluarkan jeritan kesakitan. Sosok putih menangis itu masih menerjang Su Ming dengan rata pantajam mereka. Mereka lenyap menjadi asap di tengah suara gemuruh, dan dengan kecepatan ekstrimnya, Su Ming telah melintasi jarak beberapa ribu kaki di terowongan itu dalam rentang satu nafas. Dia telah melewati ribuan kaki itu hanya dengan satu nafas, dan satu nafas itu adalah semua kekuatan yang terkandung di dalam si marah di dalam tubuhnya. Begitu dia bergegas melewati jarak itu, wajahnya menjadi pucat dan darah menetes di sudut mulutnya. Han Mountain Bell telah menyusut di sekitarnya, dan armor umum ilahi miliknya telah hancur berkali-kali. Jelas, dampaknya cukup membebani dirinya. Mata jiwa baru lahirnya berbinar saat dia tetap berada di atas kepalanya dan mengendalikan pedang Fires Chen kecil untuk menebas area tersebut. Terowongan di depan Su Ming di tubuh lilin naga masih dipenuhi dengan binatang buas yang padat yang dikemas begitu dekat satu sama lain sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Mereka dilahirkan terus-menerus, bermanifestasi tanpa henti, tampak seolah-olah tidak akan ada akhirnya bagi mereka. Perasaan semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan pikiran seseorang, dan mereka akan mulai merasa seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa menerobos tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Setelah terengah-engah beberapa saat, Su Ming segera mengeluarkan botol kecil berisi simarau dan minum setetes lagi tanpa ragu-ragu. Begitu tetesan itu masuk ke mulutnya, perasaan seolah-olah tubuhnya akan meledak muncul lagi. Pembuluh darah muncul di wajahnya, dan ada perasaan dalam dirinya seolah-olah tubuhnya membengkak tanpa henti, tetapi dia terlihat normal di luar. Seolah-olah perasaan bengkak itu hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Dengan geraman rendah, merah muncul di mata Su Ming dan dia menyerang ke depan dengan cepat. Dalam rentang nafas, dia menerjang beberapa ribu kaki lagi. Hewan buas yang mencoba menghalangi jalannya semuanya hancur. Namun, begitu setetes si marau menghilang dari tubuh Su Ming, dia batuk seteguk darah. Han Mountain Bell menyusut kembali ke tubuhnya, dan Divine General Armor rusak parah. Wajah Su Ming pucat, tapi tatapannya tetap teguh. Semakin banyak Anda menggunakan hewan buas yang lahir dari bangkai Anda untuk mencoba dan menghentikan saya, semakin jelas bahwa Anda takut. Anda, yang sudah mati dan hanya memiliki sedikit keinginan Anda yang tersisa, takut akan pengejaran saya. Jika itu masalahnya, maka itu berarti kamu saat ini sangat lemah, sangat lemah sehingga keinginanmu mungkin hilang begitu seseorang menyentuhnya, saat Su Ming terengah-engah, dia berbicara sambil menyeringai. Dia tahu bahwa sisa kehendak naga Lilin telah mendengar kata-katanya. Suara kuno tidak menjawabnya. Satu-satunya hal yang muncul adalah binatang buas itu, yang terus menerkam Su Ming dengan gerakan yang semakin menjengkelkan. Niat membunuh bersinar di mata Su Ming. Saat dia bergerak maju, dia mengeluarkan si maro sekali lagi. Ini adalah ketiga kalinya dia meminum cairan ini di tempat ini. Ketika perasaan seolah-olah tubuhnya akan meledak bangkit sekali lagi, Su Ming mengeluarkan geraman rendah dan memaksa tubuhnya untuk menyeberang beberapa ribu kaki lagi. Saat dia terus maju ke depan, suara benturan terdengar di tubuhnya. Suara itu datang dari atas lima berserker bones. Ketika mereka bersuara, tiba-tiba, berserker bone ke-7 Su Ming mulai bersinar dengan cahaya kemasan juga. Namun, cahaya kemasan dari berserker bone ke-7 agak redup dan tidak bisa dibandingkan dengan lima lainnya, tetap saja, itu memang bersinar. Munculnya cahaya itu membuat tingkat kultifasi Su Ming tampaknya menembus dinding yang merupakan kelima tulang berserker itu, dan kekuatannya meningkat dengan selisih yang cukup besar dalam sekejap. Kilatan tajam muncul di mata Su Ming. Sebelum dia meminum si maro itu dan mengeluarkan semua kekuatannya, dia sudah bisa merasakan bahwa dia bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Pada saat itu, dia harus berurusan dengan binatang buas yang tak ada habisnya dan tidak punya waktu untuk memikirkannya di kepalanya. Saat dia meminum tiga tetes si maro, perasaan seolah-olah dia bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan hanya meningkat. Saat itu, akumulasi terus-menerus dari perasaan bahwa dia masih memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya menyebabkan tulang berserker ketujuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan kemunculan cahaya kemasan itu berarti tulang berserker ketujuh Su Ming berada di ambang kebangkitan. Itu seperti ledakan tiba-tiba dari kekuatan besar yang terkumpul dari waktu ke waktu. Setelah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan melalui jangka waktu yang lama, tingkat kultivasi Su Ming telah menerima ledakan-ledakan dalam pertempuran dengan bantuan tekanan di tempat ini dan rangsangan yang diberikan oleh tetesan si maro. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan lima berserker bones lainnya, saat cahaya kemasan dari berserker bone ketujuh berangsur-angsur menjadi lebih terang, itu tampak seolah-olah hanya membutuhkan dorongan lagi sebelum kekuatan penuhnya meledak. Su Ming mengeluarkan botol kecil itu dan meminum setetes si maro lagi. Matanya sudah tertutup merah dan rambutnya menari-nari tanpa angin. Suara gemuruh yang keras datang dari dalam tubuhnya, dan cahaya kemasan keluar dari tulang punggungnya dengan tatapan tajam. Si maro sepertinya mendidih di tubuh Su Ming. Kali ini, setelah semuanya melonjak ke tulang berserkernya, itu tidak menyebar keluar tetapi langsung diserap seluruhnya oleh tulang berserker ketujuh. Saat itu menyerap si maro, sejumlah besar cahaya kemasan melonjak, menyebabkan tulang berserker ketujuh tidak terlihat berbeda dari lima lainnya dalam sekejap. Dengan enam tulang berserker, kekuatan kultifasi Su Ming langsung meningkat dengan selisih yang besar. Pembuluh darah muncul di tubuhnya, dan ketika dia mengeluarkan geraman rendah, dia mengambil langkah besar ke depan dan melemparkan tinju kanannya tepat ke depannya. Enam tulang berserker mulai beroperasi penuh, menyebabkan semua kekuatan Su Ming tampak seolah-olah terfokus pada lengannya. Saat dia melontarkan pukulannya ke depan, riak muncul di udara tipis dan menyebar dengan cepat di hadapannya. Makhluk di hadapannya semuanya terlempar kembali, dan banyak dari mereka meledak. Su Ming terengah-engah, lalu berubah menjadi busur panjang untuk maju. Namun, begitu dia menyeberang beberapa ribu kaki, sejumlah besar wajah mengerikan milik binatang buas menonjol keluar dari dinding daging di depannya. Binatang kabut dengan cepat muncul, dan pada saat yang sama, baris demi baris paku tulang menembus lantai, berubah menjadi sejumlah besar iblis tulang. Jumlah mereka tidak terbatas. Sepertinya makhluk ini tidak akan pernah berakhir, dan Su Ming menatap kebagian yang lebih dalam dari terowongan di tubuh lilin naga. Saat dia melihat ke sana, tekat muncul di wajahnya. Ada satu tulang berserker yang menonjol dari punggungnya di bawah jubahnya. Tulang berserker itu biasanya disembunyikan di balik jubahnya, dan orang lain tidak bisa melihatnya. Hanya Su Ming yang bisa merasakannya. Tulang itu terletak tepat di tempat tulang berserker ke-6-nya seharusnya berada. Pada saat itu, saat Su Ming melihat ke atas dengan penglihatan batinnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa tulang berserker ke-6, yang terletak setelah 5 tulang berserker emas, gelap dan kusam. Tulang ke-7 berkedip dengan cahaya kemasan, tapi karena tulang berserker ke-6 tumpul, tulang ke-7 tidak bisa terhubung dengan yang lain untuk menjadi satu. Kadang-kadang, mati rasa akan datang dari tempat itu seolah-olah ada petir yang merayap di tulang itu. Tulang berserker itu secara alami adalah sisa dari kristal warisan petir yang telah didorong Su Ming ke tulangnya setelah memotong dagingnya di udara beku di Gletser. Hari itu, dia hanya berhasil menyerap Wind Crystal of Inheritance. Adapun kristal petir warisan, dia tidak pernah menemukan waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, hanya warisan Wind Berserker saja yang sudah menghabiskan banyak energinya. Pada saat itu, Wind Crystal of Inheritance telah meleleh dan menyatu dengan berserker bond ke-5 Su Ming menjadi satu. Su Ming awalnya memutuskan untuk menjernihkan pikirannya dan perlahan-lahan memperbaiki kristal warisan petir, tetapi krisis sejumlah besar binatang buas di tubuh lilin naga mengjulang tepat di atas kepalanya tepat pada saat itu. Su Ming mengertakkan gigi. Seketika binatang buas yang baru saja muncul menerjang ke arahnya, dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya tepat ke tulang berserker ke-6 yang menonjol. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sisa dari kristal petir warisan yang tersembunyi di bawah dagingnya dan di tulang berserker ke-6nya langsung menusuk ke tulang punggungnya. Gelombang petir yang kuat meledak tiba-tiba di tulang belakang Su Ming. Petir itu menyambar ke bawah dan terhubung dengan kakinya. Suara gemuruh bergema di udara, dan sejumlah besar percikan petir muncul dari udara tipis di sekitar Su Ming. Segera setelah itu, Origen berserker Vessel yang dia ciptakan ketika dia terbangun dan menyebabkan petir di dunia langsung menjadi hirup pikuk. Mereka menyerbu langsung menuju berserker Bon ke-6 Su Ming dan menyatu dengan itu dalam sekejap mata. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuh Su Ming menyebabkan rasa sakitnya berputar darinya. Dengan metode ekstrim itu, Lightning Crystal of Inheritance secara paksa menyatu dengan tulang berserkernya saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Saat kilat berkilauan dan guntur bergemuruh, saat tulang berserker ke-6 secara bertahap mulai bersinar dengan cahaya kemasan, tulang berserker ke-7 terhubung dengan tulang berserker lainnya di tulang belakang Su Ming menyebabkan dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menyerang ke depan. Di luar dunia 9 Yin, di wilayah luar negeri Paradukun, ada hamparan luas laut hitam. Jauh di kejauhan dari laut itu ada benua raksasa yang ujungnya tidak bisa dilihat, dan itu bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju negeri pagi selatan. Ombak yang terbentuk karena pergerakan benua melonjak dengan liar, dan mereka bergerak sangat cepat sehingga mengeluarkan poni keras terus-menerus yang menyebar ke segala arah. Di benua itu ada sebuah gunung, dan selalu ada sembilan kilatan petir yang turun dari langit sepanjang tahun, menyebabkan gunung itu selalu dikelilingi oleh petir yang tak ada habisnya. Ada seorang pria tua berambut merah duduk bersila di gunung itu. Dia memiliki hidung haukis dan ekspresinya gelap. Hampir seketika Su Ming dengan paksa menyatu dengan kristal warisan petir itu, lelaki tua itu membuka matanya, dan tatapannya seram. Ada niat membunuh dan kemarahan yang mengerikan membara di matanya, bersama dengan sedikit kewaspadaan. Dia secara alami adalah Chi Leitian dari Wastelens Timur, keturunan sejati dari Lightning Berserker. Namun, hanya ada setengah dari kristal petir warisan yang tersisa di tubuhnya. Separuh lainnya adalah sumber kemarahan dan kegilaannya. Catatan Penerjemah Chi Leitian, pria yang bersumpah untuk membunuh Su Ming setelah setengah kristal warisannya merobek tubuhnya oleh patung dewa pengorbanan tulang. Di dunia sembilan yin, saat Su Ming tetap berada di bangkai lilin naga, kilat berenang ke seluruh tubuhnya. Kekuatan dari tujuh berserker bones meledak sepenuhnya, menyebabkan dia menjadi lebih cepat dan kekuatan kultifasinya juga meningkat dengan selisih yang besar. Ketika dia menyeberangi beberapa ribu kaki lagi, dia meminum tetes keempat simarau. Dia awalnya tidak memiliki banyak tetes, tetapi ketika dia berada di kota saman, dia telah menemukannya sedang dijual saat berbelanja untuk jamu. Meskipun tidak banyak yang dijual, dia masih membelinya dengan beberapa saman kristal. Dengan melakukan itu, dia berhasil menerobos sekitar tujuh ribu kaki tanpa henti. Pembantaian menghujani di belakangnya, dan hanya ada puing-puing yang tersisa di mana dia lewat. Namun dia juga harus membayar mahal. Darah yang mengalir dari mulutnya, Divine General Armor-nya hancur, kembalinya Han Mountain Bell ke dalam tubuhnya, dan Ki yang jatuh ke seluruh tubuhnya menyebabkan wajah Su Ming menjadi pucat, tetapi dia tidak berhenti. Sebagai gantinya, begitu kekuatan setetes Simarow menghilang, jiwa baru lahirnya mengeluarkan lolongan yang menusuk. Cahaya mulai berkedip di tubuh jiwa baru lahirnya saat dia melolong. Begitu cahaya itu menyelimuti seluruh tubuh Su Ming, dia maju dengan cepat, dan mereka berdua segera menghilang. Jiwa yang baru lahir telah melengkung, membawa Su Ming bersamanya untuk muncul di tempat yang hampir seribu kaki jauhnya dari tempat mereka semula. Ketika mereka muncul kembali, jiwa yang baru lahir melolong menusuk lagi, dan mereka melengkung lagi. Mereka melakukan ini tujuh kali, menyebabkan Su Ming melintasi tujuh ribu kaki lainnya di terowongan. Tidak ada lagi binatang buas yang lahir dari lilin naga, tapi persediaan makhluk-makhluk itu di belakangnya tak ada habisnya, dan mereka semua menyerbu ke arahnya. Su Ming terengah-engah, jiwa yang baru lahir sudah menjadi sangat membosankan dan telah kembali ke wilayah dantiannya. Su Ming mengertakkan gigi dan menyerbu ke depan, menggambar busur panjang dengan gerakannya. Kecepatannya saat melakukan perjalanan melalui naga lilin menjadi semakin cepat, dan setelah beberapa saat, raungan dari binatang buas di belakangnya menjadi samar. Jelas, Su Ming telah memperlebar jarak di antara mereka cukup jauh. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya, karena kekuatan hisap di belakangnya tidak menghilang, tetapi malah menjadi lebih kuat. Gumaman bergema di samping telinganya, dan kata-kata di dalamnya memancing Su Ming berkali-kali, membuatnya ingin menoleh ke belakang untuk melihat. Namun, kata-kata dari roh sembilan yin tetap menjadi pengingat konstan baginya, dia tidak boleh melihat ke dalam mata naga lilin apapun yang terjadi. Su Ming tidak menoleh ke belakang. Dia hanya terus maju, bahkan meminum satu tetes si marau di jalan, menyebabkan kekuatannya pulih seketika. Kecepatannya juga telah sampai pada keadaan di mana tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat dia terus-menerus menyerbu ke bagian yang lebih dalam dari bangkai lilin naga dan mendekati kepalanya, secara bertahap, panas di sekitar Su Ming mencapai kondisi paling intens. Bahkan tindakan bernapas itu sendiri mengirimkan gelombang panas yang membakar dan menyakitkan ke dalam tubuhnya. Bahkan dinding daging di sekitarnya berubah menjadi merah tua. Ada juga sejumlah besar cairan yang menetes ke dinding daging. Ketika itu tertinggal dan jatuh ke lantai, suara mendesis bisa terdengar. Cairan tersebut jelas mengandung sifat korosif yang kuat. Panas dan sensasi mencekik yang membuat Su Ming merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas, mempercepat pernapasannya dan memenuhi hatinya dengan iritasi. Sejumlah besar keringat merembes keluar dari tubuh Su Ming, dan itu langsung berubah menjadi uap saat itu muncul, menyebabkan Su Ming terlihat seolah-olah dia dikelilingi oleh lapisan kabut putih berkabut saat dia maju terus. Jika ada orang lain yang menggantikannya, mungkin mereka akan merasa sulit untuk menanggung situasi ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan kultivasi dan lebih terkait dengan kemampuan individu untuk menahan panas. Meskipun sulit bagi Su Ming untuk menahan panas, dia terus mempertahankan kecepatan ekstrim itu, karena ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan pengalaman seperti itu. Ketika dia masih remaja, api tanah semacam ini telah berada di bagian gua tempat tinggal yang dia buat untuk dirinya sendiri. Bahkan, dia bahkan pergi ke bagian gua yang lebih dalam dan melihat sayap bulan bersama dengan magma yang berputar. Dia bahkan telah berlatih seni api berserkers dan pada kenyataannya tidak pernah menyerah untuk berlatih seni pemujaan bulan api berserkers. Itu saja sudah cukup untuk membuat kendali Su Ming atas api menjadi lebih kuat dibandingkan dengan orang lain. Itulah mengapa dia bisa maju seperti angin tanpa memperlambat sedikitpun di tubuh lilin naga meskipun panas. Waktu berlalu, dia tidak tahu sudah berapa lama, tetapi dalam benak Su Ming, hubungannya dengan ular kecil itu selalu ada. Dia bisa merasakan ular kecil itu terbang ke depan di kejauhan. Dia telah memanggilnya berkali-kali, tetapi ular kecil itu selalu mengabaikannya. Namun, Su Ming dapat merasakan melalui hubungan yang dia miliki dengan ular kecil itu bahwa ada kekuatan asing di tubuh ular yang mengendalikan pikirannya. Dengan hubungan tersebut, Su Ming tidak pernah berhenti bergerak dan terus mengejar ular tersebut hingga ia mencapai suatu daerah yang bahkan ia anggap sulit untuk dikalahkan. Itu adalah area seluas 10 ribu kaki, dan itu adalah tempat yang sepertinya bisa membakar semuanya menjadi abu. Begitu dia melangkah ke daerah itu, rasa sakit menembus seluruh tubuh Su Ming, dan itu adalah rasa sakit yang hanya disebabkan oleh luka bakar. Dia melihat lampu hijau bersinar di wilayah itu. Tanahnya ditutupi lapisan substansi seperti hijau yang membuatnya tampak seperti rawa. Area itu kosong, bahkan tidak ada satu kerangka pun di sekitar tempat itu. Panas terik berasal dari rawa hijau itu. Su Ming hanya mengambil beberapa langkah ke depan sebelum perasaan bahwa seluruh tubuhnya akan terbakar menjadi abu dengan kuat dalam dirinya. Jika dia tidak mengambil tindakan pencegahan dan hanya berjalan ke area seperti ini, dia percaya bahwa kakinya akan terbakar bahkan sebelum dia bisa mengambil tiga langkah ke depan, dan ketika saatnya tiba, hanya kematian yang akan menunggunya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu dalam. Kekuatan hisap dan suara gumaman di belakangnya menjadi lebih kuat, menyebabkan dia tidak dapat berhenti dan memikirkan rencana yang sangat mudah. Pada saat-saat krisis ini, Su Ming dengan cepat mengangkat tangan kanannya, menggigit ujung jarinya, lalu segera mengusap matanya. Begitu dia mengoleskan darah di matanya, seni api berserkers diaktifkan di tubuhnya. Bulan tidak bisa dilihat di tempat ini, tapi saat Su Ming menyeka darah di matanya, darahnya mulai terasa seperti terbakar, menyebabkan dia melakukan pembakaran darah. Begitu darah Su Ming mulai terbakar, panas di daerah itu langsung terasa lebih lemah. Dia tidak ragu lagi. Dia menyerbu ke depan, berubah menjadi busur panjang. Seribu kaki, dua ribu kaki, tiga ribu kaki, ketika dia terbang enam ribu kaki, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menjalar ke atas kakinya, membawa sensasi terbakar yang luar biasa. Saat kakinya terbakar, nyala api menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat itu, Su Ming sudah menempuh jarak delapan ribu kaki. Ketika api itu menutupi seluruh tubuhnya dan langsung menuju ke kepalanya, dia telah menempuh jarak sembilan ribu kaki. Dia mengangkat tangan kanannya yang terbakar dan melakukan pembakaran darah sekali lagi. Dengan raungan parau, Su Ming terbang melewati sepuluh ribu kaki itu dalam sekejap untuk muncul di sisi lain dari rawa hijau di tubuh lilin naga. Ketika dia tiba di sana dan baru saja hendak menyerbu ke depan seperti biasa, suara retakan tiba-tiba keluar dari kakinya. Lapisan es menutupi seluruh tubuhnya dan prosesnya hanya berlangsung sesaat sebelum dia berubah menjadi patung es. Tubuh Su Ming yang membeku tetap dalam tindakan sebelumnya yaitu mengambil langkah maju dan pada saat itu, dia berdiri di tempat, tidak bergerak. Setelah melewati terowongan yang dipanaskan di mayat lilin naga, panggung es muncul di hadapannya, dan Su Ming, yang berlari lebih dulu ke dalam dingin yang membekukan ini, berubah menjadi patung es. Setelah tiga napas, percikan api tiba-tiba muncul di mata Su Ming di mana dia disegel di dalam es itu. Pada saat yang sama, percikan petir menyebar melalui lapisan es dari tulang punggungnya. Segera setelah itu, angin puyuh menyebar dari dalam tubuhnya dengan keras, dan saat retakan bergema di udara, es itu langsung pecah berkeping-keping. Su Ming berjalan keluar dari es, dan angin yang membekukan menerpa wajahnya, merembes ke dalam tubuhnya. Segera, seperti panas sebelumnya, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya dengan setiap nafas yang dia ambil. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit ini, kekuatan isap yang tetap konstan di belakangnya, bersama dengan raungan dan lolongan yang mulai bergema di samping telinganya sekali lagi, adalah yang paling mengganggu Su Ming. Dia memang berpikir untuk memasang beberapa perangkap untuk memblokir makhluk-makhluk itu sebelumnya, tetapi itu sudah cukup sulit untuk memasang perangkap atau rune di tempat ini, dan itu belum termasuk fakta bahwa makhluk-makhluk ini dapat datang dan pergi sesuka mereka sejak mereka lahir dari bangkai. Su Ming bahkan telah melihat binatang kabut bergerak melalui daging naga lilin. The Bonfins juga bergerak jauh di bawah lantai dalam bentuk tulang, dan sulit baginya untuk menghentikannya. Kilatan muncul di mata Su Ming, dan dia berlari ke depan, sekali lagi mengeksekusi kecepatan ekstrim wajahnya dengan angin beku bertiup ke arahnya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah bepergian, dia juga tidak tahu di mana tepatnya dia berada di tubuh lilin naga. Jalan dan tindakannya semuanya dibuat setelah dia merasakan di dalam hatinya di mana ular kecil itu terbang. Saat dia bergerak maju, Su Ming tiba-tiba berhenti, dan hal yang menyebabkan ini adalah tubuh beku yang menempel di dinding daging yang dingin di sebelah kanannya. Itu adalah mayat yang sudah kering yang penampilannya tidak lagi terlihat. Namun, dia mengenakan baju besi ungu, dan itu bersinar dengan cahaya ungu. Armor yang bersinar itu sangat menarik perhatian. Ada bekas luka dalam di dinding daging di sekitar mayat itu. Dilihat dari bekas lukanya, bisa dilihat bahwa orang ini sebenarnya berhasil melukai naga lilin sebelum kematiannya. Ada satu bekas luka yang tampak seolah-olah sepotong daging telah terkelupas, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Tapi itu belum semuanya. Su Ming tidak akan berhenti jika memang begitu. Satu-satunya alasan sebenarnya yang membuatnya berhenti bertugas adalah karena penampilan dan kehadiran armor memberinya rasa keakraban yang luar biasa pada saat itu. Keakraban itu bukan karena dia pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi karena baju besi itu praktis sama dengan berserker armor, selain warnanya. Armor Su Ming adalah ilusi, dan dia harus mendapatkan berserker armor dari dinasti Yu Agung. Tidak diketahui apakah dinasti Yu Agung benar-benar ada, tetapi baju besi di depan mata Su Ming tepat pada saat itu memberitahunya, bahwa negara itu benar-benar ada. Begitu Su Ming melihat baju besi itu, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini adalah item pertama yang benar-benar berhasil menggodanya sejak dia tiba di dalam tubuh naga lilin. Tepat pada saat itu, kekuatan isap dan suara gumaman di belakangnya semakin kuat. Raungan dan raungan mengikuti dengan cepat, dan gundukan bahkan muncul dari dinding di sekitar dan di depannya sebelum mereka mulai menggeliat. Jelas sekali, binatang buas itu telah menyusulnya. Su Ming tidak ragu-ragu. Dia mengambil langkah maju, tiba di samping kerangka itu, dan meraih baju besi ungu itu. Namun begitu tangannya menyentuh baju besi itu, kerangka yang dianggap Su Ming mati tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, di dalam mata kerangka di kepalanya yang kering, cahaya gelap yang redup berkedip. Saya menemukan, yang ketiga. Tepat pada saat itulah kecelakaan terjadi, hubungan Su Ming dengan ular kecil itu putus. Pada saat yang sama, mata orang berjubah hitam yang telah mengikuti Su Ming sepanjang jalan menuju kabut yang mengelilingi bangkai lilin naga mulai berkedip saat dia duduk di sudut dalam kabut, tampak seolah-olah dia ragu-ragu dan tidak yakin tentang sesuatu. Namun setelah beberapa saat, dia mengangkat tangan kanannya dan membaliknya, dan slip giyok hijau muncul di tangannya. Tuhan membuat ini secara pribadi, dan ini adalah jimat takdir terakhir yang saya miliki. Orang tua itu mengertakkan gigi dan menekan slip giyok hijau ke tengah alisnya. Hampir seketika dia menekan slip giyok ke tengah alisnya, tubuhnya mulai gemetar dengan marah. Kabut memenuhi bagian dalam matanya, dan secara bertahap, sebuah gambar muncul di dalam pupil matanya. Orang dalam gambar itu adalah Su Ming, yang berada di dalam tubuh lilin naga. Hati Su Ming bergetar. Dia telah menggunakan akal ilahi untuk memeriksa kerangka dan menggunakan matanya untuk memverifikasi bahwa itu telah mati selama bertahun-tahun. Tubuhnya juga benar-benar kering. Ketika pergelangan tangannya dicengkeram oleh kerangka itu, badai besar berkecamuk di dalam hatinya, dan saat dia berdiri di sana benar-benar terpana, dia hampir lupa tentang binatang buas yang menyerang ke arahnya dengan raungan yang tak henti-hentinya itu. Kecelakaan mendadak yang terjadi di luar dugaannya ini membuat pupil Su Ming menyusut. Aku menemukan, yang ketiga, dia di, abadi. Cahaya gelap yang samar bersinar di mata kerangka itu, tetapi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cahaya itu segera menjadi kusam dan menghilang. Tangan kering yang memegang pergelangan tangan Su Ming juga jatuh ke lantai. Su Ming sangat terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia meraih baju besi kerangka itu, dan begitu dia melakukannya, batu giok transparan seukuran telapak tangannya terlepas dari bawah baju besi yang menutupi kerangka itu. Karena transparansi, sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Su Ming juga hanya menyadarinya ketika dia merobek baju besi ungu itu dari kerangka. Tanpa sedikitpun keraguan, dia menyapu giok transparan itu ke arah dirinya dengan sapuan lengan, lalu segera menyerbu kekejauhan begitu makhluk menggeliat dari dinding di sekelilingnya mulai merangkat keluar. Saat dia pergi, gundukan di dinding di sekitarnya meledak terbuka, dan binatang kabut yang sekarang jelas sedikit berbeda dari yang Su Ming lihat sebelumnya bergegas keluar dengan raungan tanpa akhir. Makhluk ini tampak seperti ular piton, tetapi juga memiliki wajah manusia yang tidak jelas di mana kepala mereka seharusnya berada. Lidah bercabang menonjol keluar dari mulut mereka saat mereka mendesis, dan ada cahaya yang menakutkan di mata mereka. Begitu mereka membanting ekor mereka ke lantai, mereka segera menyerang Su Ming. Pada saat yang sama, paku tulang menembus lantai dan meledak, berubah menjadi humanoid abu-abu kecil dengan ekor panjang. Selain retakan di mana mata dan mulut mereka seharusnya berada, ada retakan lain di bagian atas kepala mereka. Retakan khusus itu sekarang telah terkoyak lebar, membuatnya seolah-olah ada benda aneh yang tersimpan di dalam kepala dan mencoba merangkak keluar dari tengkorak mereka. Terlepas dari binatang kabut dan bone fins, sosok putih yang melayang ke depan sambil menangis juga berbeda. Fitur wajah mereka awalnya tersembunyi di bawah rambut mereka dan agak tidak jelas, tetapi saat mereka mengangkat kepala, wajah yang benar-benar cantik bisa dilihat, dan keanggunan mereka sangat menakjubkan. Itu cukup untuk membuat orang yang melihat mereka benar-benar tergila-gila dengan penampilan mereka. Su Ming tidak bisa melihat semua itu. Dia hanya terus melaju ke depan dengan kecepatan tercepat absolutnya. Dia sudah kehilangan hubungannya dengan ular kecil itu dan merasa sangat cemas, tetapi dia masih bisa merasakan tempat terakhir di mana ularnya berada sebelum koneksi terputus. Waktu yang lama berlalu saat dia terus maju ke depan, dan terowongan di depannya tiba-tiba meluas. Kemudian, lubang daging dan darah yang sangat besar, begitu besar hingga seperti ladang, muncul tepat di hadapan Su Ming. Ini adalah tempat di mana hubungannya putus dengan ularnya. Saat Su Ming tiba di tempat ini, dia melihat sebuah benda aneh yang tampak seperti mahkota pohon, dan itu dibentuk oleh beberapa urat hitam tebal yang saling terkait tepat di tengah lubang raksasa. Di bagian atas tendon hitam itu ada segumpal daging kering yang berukuran hampir 10 ribu kaki. Masa daging itu dipenuhi dengan benjolan, dan warnanya keabu-abuan gelap. Ada juga beberapa bintik pada masa daging yang terkulai ke bawah. Su Ming melihat hampir 100 pecahan kristal yang berkilauan mengambang di atas tumpukan daging itu. Ukuran dari pecahan kristal itu berbeda, tetapi masing-masing dan setiap dari mereka memancarkan kehadiran yang membuatnya merasa seolah-olah pikirannya akan tersedot ke dalamnya. Seolah-olah ada dunia yang terkandung di dalam masing-masing pecahan kristal itu. Ada total 97 pecahan kristal itu. Mereka mengapung di dekat masa daging itu, dan jika Su Ming melihat lebih dekat, dia akan melihat ada benang hitam yang menghubungkan potongan-potongan itu ke masa daging itu. Hampir seketika Su Ming tiba di tempat itu, masa daging yang sangat besar menyusut sebelum langsung membengkak sedikit, dan tempat di mana itu membengkak berbelok langsung ke arah Su Ming. Sebuah retakan perlahan terbuka pada masa daging itu, dan karena retakan itu terus-menerus terkoyak, Su Ming melihat kepala di bagian yang lebih dalam. Itu adalah kepala wanita. Dia memiliki rambut panjang berkilau, tetapi ada urat hitam menutupi lehernya. Pada saat itu, mata wanita itu tertutup dan wajahnya pucat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Di tengah alisnya ada tanda yang berkedip, dan bentuk tanda itu tampak seperti bintang. Ular Su Ming melayang diam-diam di samping kepala wanita itu. Ia tidak tampak kesulitan, hanya dalam keadaan linglung. Ada gumpalan asap putih menyebar dari tubuhnya, merangkak langsung ke tanda di tengah alis wanita itu. Ini adalah takdir dari semua keturunan naga lilin, Anda tidak bisa menghentikannya. Begitu Su Ming melihat ular kecil itu, suara kuno yang pernah dia dengar bergema di telinganya sekali lagi. Ketika dia pertama kali mendengarnya, dia tidak dapat membedakan apakah suara itu milik laki-laki atau perempuan, tetapi pada saat itu Su Ming bisa merasakan bahwa itu adalah suara tua yang jelas-jelas milik seorang wanita. Ia hanya memiliki sedikit darah naga lilin di dalamnya, tapi selama ia memiliki darah itu, maka itu adalah bagian dari ras kita, ini adalah takdir. Naga lilin ditakdirkan untuk saling melahap. Ini adalah takdir yang telah ditentukan setelah bertemu denganku dalam kondisiku saat ini. Sebelum dia kehilangan kemauannya, satu-satunya harapan adalah tuannya meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kamu adalah tuannya, selama kamu tidak membuatku marah selama ritual suci rasku, maka setelah aku menyelesaikan ritualnya, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ada gelombang tanpa ampun dalam suara kuno itu yang bergema di kepala Su Ming. Su Ming memandangi ular kecil itu, menatap matanya yang tertutup, melihat tubuhnya yang tidak bergerak, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Divine General Armor-nya muncul sekali lagi, dan tangan kanannya tidak lagi berbentuk kepalan, tetapi sudah memegang tongkat berduri yang muncul di tangan kanannya. Tanda berserkernya berkedip-kedip di wajahnya dan tujuh tulang berserkernya bersinar dengan cahaya kemasan yang menusuk di tubuhnya, menyebabkan Su Ming terlihat seolah-olah dia dikelilingi oleh cahaya kemasan. Pada saat yang sama, jiwa yang baru lahir mulai membentuk segel dengan kedua tangan. Meski tidak muncul di luar tubuhnya, itu sudah siap bertarung di wilayah dan tiannya. Pedang fires Chen kecil melintas di depan Su Ming. Saat cahaya hijau memenuhi seluruh tubuhnya, Su Ming mengambil langkah maju tanpa membuang satu nafas pun dari kata-katanya yang tidak berarti dan langsung menuju ke arah masa daging raksasa. Aku mungkin hanya memiliki sedikit keinginan yang tersisa, tapi, beraninya semut sepertimu memprovokasi aku. Daging dan darah di dalam kabut, bentuk tubuhmu dengan kemauanku. Saat suara kuno itu bergema di udara dengan tenang, binatang kabut dengan penampilan ular piton di antara binatang buas dalam jumlah tak terbatas yang mengejar meraung dan meledak dalam sekejap. Begitu sejumlah makhluk yang tidak diketahui itu meledak, tubuh mereka berubah menjadi potongan daging busuk dan muncul tepat di hadapan Su Ming entah dari mana saat dia bergegas maju. Saat potongan daging itu berkumpul, mereka berubah menjadi tubuh raksasa yang tingginya 10 ribu kaki di depan Su Ming. Tubuhnya mengingatkan pada ular tapi berkepala naga. Itu seluruhnya merah tua, dan itu tampak buas. Matanya abu-abu, dan setiap sisiknya seukuran kepala orang dewasa. Kehadiran yang tak terlukiskan menyebar dari tubuh makhluk aneh itu. Roh pembunuh di tulangku, berubah menjadi tulang dan urat dengan kemauanku. Suara kuno itu berbicara sekali lagi. Kali ini, Bon Fins di belakang Su Ming berubah menjadi paku tajam dan menyerang tubuh raksasa itu. Begitu mereka menusuknya, bibri dan naga dan ular aneh mulai bergerak, dan cahaya abu-abu di matanya menjadi lebih kuat. Roh terbentuk dari jiwaku, bergabung bersama menjadi satu jiwa dengan kemauanku. Begitu suara kuno mengucapkan kata-kata itu, sosok putih di belakang Su Ming menyatu saat mereka menangis dengan nyaring dan menyerbu ke arah bibrida naga dan ular itu. Ketika mereka menghilang ke dalam tubuhnya, mata ular naga itu tiba-tiba bersinar terang seperti matahari dan bulan. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Cahaya abu-abu di matanya berkedip-kedip, dan itu tampak seolah-olah dihidupkan kembali saat itu menyerang Su Ming dengan melolong. Su Ming mengayunkan tongkat berduri di kanannya keluar, dan ukurannya tumbuh beberapa kali lipat sebelum menabrak langsung ke tubuh ular naga. Pada saat yang sama, Su Ming menarik satu baris dengan tangan kirinya, mengeksekusi berserker obliteration. Segera setelah itu, Naschen Solnya melolong menusuk di tubuhnya. Sejumlah besar riak muncul di sekitarnya. Pada saat itu, semua kemampuan ilahi yang bisa dia keluarkan dari berbagai keterampilan yang dia warisi dari Hong Luo dieksekusi oleh jiwa baru lahirnya. Ledakan dahsyat bergema di daerah itu dan menyebar ke segala arah. Setelah ledakan itu memudar, tongkat berduri Su Ming terpental dan jatuh ke samping. Kemampuan ilahi kes jiwa baru lahirnya hancur, menyebabkan jiwa baru lahir seketika menjadi begitu lemas sehingga dia tampak seolah-olah dia akan berpencar. Armor umum ilahi meledak, dan berserker obliterationnya tidak melakukan apapun. Semua yang dia miliki sama sekali tidak berguna di hadapan ular naga ini. Saat ular naga itu mendekatinya, Su Ming mengeluarkan darah, dan saat ledakan itu bergema di udara, tubuhnya dipaksa mundur sekitar 100 kaki, tetapi tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya. Seperti yang diharapkan, kamu memang sangat lemah. Tidak peduli berapa banyak yang tersisa, Anda tidak bisa menyembunyikan betapa ketakutannya Anda. Saat seringai dingin muncul di bibir Su Ming, dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, lalu menunjuk ke arah di depannya. Segera, Han Mountain Bell-nya terwujud di hadapannya. Kali ini, Su Ming tidak bermaksud menggunakan Han Mountain Bell untuk pertahanan tetapi memanggilnya untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya, kemampuan kepala ke-6. Jika Su Ming tidak melihat sosok putih memekik dan mundur ketika dia memanggil naga berkepala 9 ketika dia berada di luar, jika dia tidak membawa naga berkepala 9 ke depan ular kecilnya di masa lalu dan melihat ular kecil itu menunjukkan ekspresi yang dijaga, lalu melolong seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebu yutannya, itu mungkin tidak meninggalkan kesan yang begitu dalam di benaknya. Jika hal ini tidak terjadi, maka dia tidak akan yakin bagaimana dia harus melawan keinginan naga lilin yang mati ini bahkan setelah dia memasuki tubuhnya. Tetapi itu hanya akan terjadi jika hal-hal itu tidak terjadi. Naga berkepala 9, Kaisar Selatan, mutlak. Begitu Suming Han Mountain Bell muncul dan dia selesai membentuk segel itu, dia menunjuk ke depan. Saat Suming menggumamkan rangkaian kata-kata itu bahkan tanpa menyeka darah di sudut bibirnya, Han Mountain Bell tiba-tiba melolong. Seketika lolongan itu bergema di udara, ekspresi yang dijaga segera muncul di wajah ular naga itu, dan bahkan mulai meraung. Penampilannya saat ini sama persis dengan ular kecil di masa lalu, seolah-olah ia telah bertemu dengan musuh terbesarnya. Saat aku menggunakan benda ini di luar, kamu seharusnya merasakannya. Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk menghentikan saya, bahkan mencoba membunuh saya ketika saya memasuki tubuh Anda yang sudah mati, karena kelemahan Anda. Mungkin aku tidak bisa melawanmu, tapi di sini bersamaku ada makhluk yang bisa membuatmu takut. Ini makhluk itu. Saat Suming mengucapkan kata-kata itu, raungan di dalam Han Mountain Bell semakin kuat. Pada saat yang sama, makhluk raksasa berkepala sembilan dengan ketinggian 10 ribu kaki muncul di atas Han Mountain Bell. Enam kepalanya meraung ke arah ular naga pada saat yang sama, dan tiga kepala lainnya yang masih tidur mulai bergetar. Tidak peduli apakah itu ekspresi naga berkepala sembilan atau tatapannya, ada juga semacam kewaspadaan dan kebencian dalam diri mereka, seolah naga lilin juga musuh bebu yutannya. Lilin naga, naga berkepala sembilan, kilatan muncul di mata Suming. Catatan penerjemah, Lilin naga, Jiu tiga yin satu, dan naga berkepala sembilan, Jiu tiga yin satu, juga merupakan permainan kata-kata. Jika Anda tahu, pingin untuk naga lilin dan naga berkepala sembilan hampir persis sama, dan mengingat betapa sombongnya naga itu, mereka tidak ingin berbagi nama yang sama dengan jenis naga lain yang sama sekali berbeda, menunjukkan bahwa kedua jenis naga itu naga adalah musuh bebu yutan dalam buku ini. Naga berkepala sembilan, suara kuno itu berkata dengan suara rendah, kata-katanya bergema di udara. Saya selalu ingin bertanya kepada Tuhan segala surga mengapa bumi harus ada setelah dunia memiliki langit. Mengapa ketika dunia memiliki api, es harus muncul. Aku juga ingin bertanya pada surga mengapa naga berkepala sembilan lahir, bahkan setelah kita memiliki naga lilin. Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencari, tetapi saya tidak dapat menemukan jawaban. Saat es dan api menyatu, yang muncul adalah air mendidih, api yang membeku, dan kehadiran yang sama sekali berbeda dari es dan api. Saat langit dan bumi bersatu, yang muncul adalah langit abu-abu, kekosongan yang rusak, dan kekuatan dari satu dunia. Lalu, apa yang muncul setelah lilin naga dan naga berkepala sembilan bergabung bersama? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Pada akhirnya, suara itu hampir terlepas dari tepinya, dan raungannya bergema di daerah itu. Ular naga itu juga meraung pada saat bersamaan. Dengan ekspresi buas dan kegilaan, itu menyerang naga berkepala sembilan. Naga berkepala sembilan suming juga meraung, dan bahkan tanpa perlu dikendalikan oleh suming, kenam kepala itu bergegas menuju ular naga. Suara buming bergema ke segala arah. Lilin naga sudah mati, dan ular naga ini disatukan dengan susah payah oleh keinginan yang tersisa. Perbedaan antara naga lilin dan tubuh aslinya seperti langit dan bumi. Namun demikian, naga sembilan kepala suming tidak memiliki tubuh fisik, hanya tubuh roh. Itu adalah Vessel Spirit Han Mountain Bell, dan telah tertidur selama bertahun-tahun. Itu juga hanya memiliki enam kepala yang terbangun, itulah mengapa kekuatannya sangat berbeda dari saat masih hidup. Dengan demikian, naga lilin dan naga berkepala sembilan suming adalah pasangan yang setara satu sama lain. Kedua makhluk kuat yang menganggap satu sama lain sebagai musuh bebu yutan mereka mulai bertarung dengan liar. Suming berdiri di sana dengan sedikit kebingungan di matanya sesaat. Sumber kebingungannya adalah kata-kata yang barusan diucapkan oleh suara kuno itu. Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Fusi antara es dan api, fusi antara langit dan bumi. Perasaan semacam ini sama seperti saat dia duduk di platform di luar guanya, tempat tinggalnya di puncak kesembilan setelah berbicara dengan Tian Ciesi. Memahami kata-kata itu membutuhkan waktu beberapa bulan, tetapi pada akhirnya, dia telah memperoleh ciptaannya sendiri melalui sebuah pencerahan. Dia mulai memahami metodenya sendiri untuk menjernihkan pikirannya, dan proses kebingungan yang sama persis diikuti oleh pemahaman telah muncul ketika dia menarik satu baris itu dan mengeksekusi berserker obliteration pertamanya. Saat itu, kebingungan di mata Su Ming semakin kuat. Kata-kata dari suara kuno itu bergema tanpa henti di kepalanya. Su Ming memiliki firasat kuat bahwa jika dia memahami kata-kata itu sepenuhnya, maka, dia akan memegang kendali atas kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, pada saat itu, dia hanya bisa menggigit lidahnya dan mematahkan dirinya sendiri. Pencerahan ini mungkin berharga, tetapi waktunya sama sekali tidak cocok. Jika dia terus memikirkannya, maka dia akan mati. Dia tidak bisa memikirkan hal lain yang akan keluar darinya. Itulah mengapa meskipun dia merasa sangat disayangkan, Su Ming harus memaksakan dirinya untuk segera bangun sebelum dia benar-benar membenamkan dirinya dalam kata-kata itu. Saat dia sadar kembali, ledakan mengejutkan masuk ke telinganya. Ular naga dan naga berkepala sembilan bertarung satu sama lain di udara, dan pertarungan antara kedua musuh ini telah mencapai kondisi paling intens. Kilatan muncul di mata Su Ming dan dia dengan cepat berubah menjadi busur panjang. Ketika dia mengambil langkah ke depan, dia berputar di sekitar pasangan yang bertarung untuk menyerang langsung menuju gumpalan daging raksasa yang mengambang di udara. Wajah wanita cantik dalam kumpulan daging itu tidak berubah. Benang putih halus kabut masih terus merembes keluar dari ular kecil di hadapannya dan terserap oleh tanda di tengah alis wanita itu. Niat membunuh melintas di mata Su Ming. Dia mengambil langkah ke depan, dan saat dia mendekati masa daging itu, daging itu mulai menggeliat dengan ganas. Pada saat yang sama, suara kuno itu keluar dengan lembut. Aku akan memberimu umur panjang. Aku akan membiarkanmu menjadi sama denganku, bahwa meskipun langit dan bumi runtuh, kamu tidak akan hancur, bahkan ketika langit runtuh, kamu tidak akan mati. Apakah kamu menginginkan itu? Aku akan memberimu kekuatan tanpa akhir. Aku akan membiarkan tubuhmu hampir sama dengan milikku. Saya bisa membiarkan Anda melanggar aturan dunia dan melangkah ke dalam kehampaan yang tak berujung sehingga Anda dapat melihat dunia yang lebih besar dan melihat bintang-bintang di langit. Apakah Anda menginginkannya? Aku bahkan bisa memberikan keabadian untuk jiwamu agar kamu bisa menjadi bintang paling terang di bawah surga. Aku bisa membiarkan semua orang yang melihatmu dengan mata tertunduk dan menyembahmu. Apakah kamu menginginkan itu? Aku bisa memberimu kendali atas kekuatan satu dunia. Saya bisa membiarkan Anda menjadi pejuang yang kuat sehingga Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda menginginkan itu? Aku bisa memberimu kekuatan untuk merobek semua misteri. Saya dapat membuat Anda memahami apa yang ada di depan, di atas langit biru. Saya bisa membiarkan Anda melihat apa yang ada di bawah tanah. Aku bisa membiarkanmu memegang kendali atas hidupmu sendiri dengan tanganmu sendiri, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Apa kamu mau itu? Ketika suara kuno itu berbicara, langkah suming membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu pasti punya mimpi, keinginan. Saya dapat membantu Anda memenuhi semua keinginan Anda dan membiarkan Anda memperoleh kekuatan untuk memenuhi impian dan keinginan tersebut. Anda dapat menemukan impian Anda. Anda bisa merobek langit yang menutupi mata Anda. Anda dapat mengontrol nasib Anda sendiri. Anda dapat menghancurkan semua musuh Anda sebelum Anda. Aku bisa melakukan itu. Percayalah kepadaku. Saya benar-benar bisa melakukannya. Aku adalah naga lilin. Aku yang terkuat dari semua naga lilin. Saat aku masih hidup, aku bisa membuat kegelapan jatuh di seratus dunia dalam sekejap. Saya telah melahap lebih dari seratus juta jiwa. Selama aku bangun, selama aku dibangkitkan, aku bisa bersumpah atas sumpah rasku, aku pasti akan melakukan semua yang baru saja aku katakan. Selama, kamu tidak mengganggu ritual rasku, selama Anda mundur sekarang dan tidak mendekat. Jika kamu setuju dengan ini, maka aku akan memenuhi sumpahku. Sebuah ledakan meledak di kepala suming. Napasnya semakin cepat saat dia menatap lekat-lekat ke wajah wanita itu. Ketulusan dalam kata-katanya tidak bisa diragukan lagi. Dia tidak peduli dengan kehidupan kekal, dia juga tidak peduli tentang memiliki roh yang kekal. Tapi dia peduli dengan apa yang ada di atas langit biru. Dia peduli tentang memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Dia peduli untuk merobek kabut yang menutupi matanya. Dia peduli tentang mencari gunung gelap, peduli tentang memahami sumber sebenarnya di balik takdir. Semua ini adalah hal-hal yang dia inginkan, adalah hal-hal yang sangat dia dambakan sehingga dia hampir memimpikannya dalam tidurnya. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka saya dapat mengakui Anda sebagai tuan saya, tetapi prosesnya dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama hanyalah keadaan awal. Jika kita berjalan sesuai dengan apa yang kita janjikan, maka setelah saya dibangkitkan, kita dapat menyelesaikan langkah kedua. Saya pasti akan memenuhi semua yang telah saya janjikan. Kamu hanya akan kehilangan seekor ular yang masih bayi, dan ular yang tidak memiliki garis keturunan murni untuk bud, tetapi sebagai gantinya adalah aku. Su Ming terdiam, dan setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mempercayaimu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyerbu ke arah kepala wanita dengan daging itu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Selama saya dibangkitkan, saya pasti akan melakukannya. Anda bukan orang pertama yang saya sumpah. Ada seseorang sebelum Anda yang menerima sumpah saya. Saya tidak ingat namanya, tapi perasaan darahnya mirip dengan Anda. Dia menyebut dirinya, Dewa Berserker ketiga. Tepat pada saat itu, dalam kabut tak berujung yang mengelilingi bangkai raksasa Candle Dragon, lelaki tua berjubah hitam itu telah menggunakan Destiny Talisman terakhirnya saat dia duduk di kabut itu. Adegan yang berkedip di matanya adalah hal-hal yang terjadi pada Su Ming tepat pada saat itu. Dengan metode khusus, lelaki tua berjubah hitam ini telah melihat semua yang terjadi setelah Su Ming memasuki tubuh lilin naga. Kilatan muncul di matanya, dan senyum aneh tiba-tiba terbentuk di bibirnya. Keinginan yang tersisa dari lilin naga, mungkin kuat, tapi sekarang harus melahap keturunannya dan menghadapi takdir, mungkin aku bisa menggunakannya. Senyum lelaki tua itu semakin cerah. Takdir memiliki naga merah dan roh sembilan yin yang lama. Sulit bagiku untuk memulihkan ketertiban dan membiarkan dia terus berjalan di jalur yang telah ditentukan sebelumnya, hanya ketika dia berada di dalam tubuh lilin naga aku dapat menghindari naga merah. Tapi aku juga tidak bisa masuk ke tubuhnya. Aku hanya bisa menggunakan Destiny Talisman untuk melihatnya. Orang tua itu mengjilat bibirnya, dan sosok terbalik Su Ming di pupilnya terpelintir. Tetapi jika saya menawarkan kekuatan saya ke Destiny Talisman, maka saya dapat menggunakan beberapa kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi ini mungkin tidak dapat memenuhi rencana awal saya untuk membuat takdir tertidur sekali lagi, tapi, saya dapat menggunakannya untuk membangkitkan keinginan naga lilin dan membuatnya membuka dunia yang tidak mati dan tidak dapat dihancurkan sehingga akan berubah menjadi kandang untuk menjebak takdir. Dia akan dipaksa untuk tinggal di sana, dan saya akan mencapai hasil yang sama seperti dalam rencana awal saya. Saya juga akan punya cukup waktu untuk menunggu proyeksi kedua master. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka saya akan memperoleh pencapaian besar. Saat lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk slip giok hijau di tengah alisnya. Itu bergetar, dan bola benang hitam merembes keluar dari tepinya. Benang hitam itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, menutupi seluruh wajahnya. Ada banyak sekali benang hitam di sudut matanya. Mereka bahkan meresap ke mata lelaki tua itu saat mereka terus meregangkan tubuh keluar. Mereka mengganti kapiler darah di matanya, dan ketika berubah menjadi benang hitam, mereka menutupi pupilnya. Sosok terbalik suming di dalamnya juga menjadi jauh lebih redup. Pada saat yang sama, rona hijau pada batu giok itu dengan cepat memudar dan menjadi kusam. Setelah menjadi hitam, itu meledak dengan keras. Tapi seketika itu menjadi bubuk, lelaki tua berjubah hitam itu membuka mulutnya dan mengembuskan udara. Begitu nafas itu keluar dari mulutnya, itu berubah menjadi kabut hitam dan menghilang menjadi ketiadaan. Di sisi suming, begitu dia mendengar naga lilin menyebutkan dewa berserker ketiga, hatinya terguncang, tapi tetap saja, dia tidak berhenti. Dia menyerbu jauh ke dalam masa daging, mengepalkan tangan kanannya dan membuat tujuh tulang berserker di tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Saat itu, tepat saat dia hendak meninju kepala wanita yang menyerap benang putih dari tubuh ular kecil itu. Tepat pada saat itu, embusan angin muncul entah dari mana di tepi daging raksasa itu, di tempat di mana suming tidak bisa melihat. Lapisan kabut hitam muncul bersama angin itu dan melayang ringan ke dalam gumpalan daging raksasa, menghilang ke dalamnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, semuanya berakhir. Suming sama sekali tidak percaya pada kata-kata naga lilin. Namun, bahkan jika dia mempercayai mereka, masih akan sulit baginya untuk menyaksikan ular kecilnya dimakan hanya agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan kebetulan yang luar biasa. Ketika seorang pria hidup di dunia, dia harus hidup tanpa penyesalan, saya bermimpi tentang menjadi lebih kuat, saya bermimpi tentang kekuatan, saya bermimpi tentang merobek takdir dengan tangan saya sendiri, tetapi, jika saya menyerah pada ular hari ini begitu saja saya dapat memperoleh hal-hal ini, kemudian besok, saya akan menyerah pada hal-hal lain untuk keinginan yang lebih kuat. Setelah aku melepaskan hal-hal itu, maka untuk keinginan lain yang datang setelah itu, aku mungkin akan melepaskan gunung kegelapan, dan selanjutnya akan menjadi cita-citaku, dan kemudian itu akan menjadi ingatanku. Ketika aku telah menyerah dalam segala hal, lalu pada saat itu, apakah aku akan tetap menjadi diriku? Saya merindukan kekuasaan, saya ingin menjadi kuat, tetapi dasar dari semua ini haruslah saya tidak menyerah pada apapun. Saya akan melakukan apa yang hati saya perintahkan. Bahkan jika aku berubah menjadi iblis pembunuh, bahkan jika tanganku berlumuran darah, aku tidak akan malu dengan keputusanku. Su Ming bergumam di dalam hatinya. Dia telah mencari gunung kegelapan terus-menerus, tetapi jika dia menyerah untuk kembali ke gunung kegelapan saat dalam proses mencari jalan kembali, maka dia akan kehilangan jiwanya. Sebagian dari ingatannya telah terbangun. Panggilan samar gadis itu sesekali berdering di kepalanya. Jika dia dihadapkan pada keputusan untuk menyerah pada suara yang memanggilnya untuk mendapatkan sesuatu, lalu apa yang harus dia lakukan? Ada beberapa hal di dunia ini yang sekali terjadi sekali, akan terjadi untuk kedua kalinya, dan ketiga. Su Ming tidak goyah dan melemparkan tinjunya langsung ke kepala wanita itu. Saat itu mendekatinya, lapisan riak ilusi tiba-tiba muncul di sekitar kepala yang indah itu. Segera setelah itu, tawa kecil datang dari dalam gumpalan daging raksasa itu dan bergema ke segala arah. Pada saat yang sama, begitu tinju Su Ming menabrak kepala, riak di sekitar kepala itu menjadi tidak terlihat dan menghilang tanpa jejak, menghilang tepat di depan matanya. Kepala itu jelas bukan tubuh aslinya, hanya ilusi. Tujuan di baliknya adalah untuk menarik perhatian Su Ming, dan kemudian bisa, membeli lebih banyak waktu untuk melahap ularnya. Namun, keinginan Kendall Dragon yang tersisa jelas tidak diharapkan bahwa Su Ming akan sangat menentukan dalam tindakannya. Dia telah menyerang tanpa banyak keraguan, menyebabkan waktu yang dibelinya sama sekali tidak cukup untuk memangsa ular itu. Ekspresi Su Ming tetap seperti biasa. Tidak ada sedikitpun keterkejutan muncul di wajahnya ketika dia melihat kepalanya tiba-tiba menghilang. Sejujurnya, dia sudah lama melihat ada sesuatu yang aneh tentang itu. Bagaimanapun, kepala itu tersembunyi di dalam gumpalan daging itu, dan tidak perlu untuk menampakkan dirinya saat Su Ming tiba. Jelas, tujuannya hanya untuk menarik semua perhatiannya. Itulah mengapa seketika Su Ming melemparkan tinjunya ke depan, dia menyebarkan indera ketuhanannya keluar dengan cepat, dan segera setelah itu tulang berserker petir di punggungnya mengirimkan busur listrik yang kuat yang menyebar keluar begitu itu berenang ke seluruh tubuhnya. Jumlah petir yang tak ada habisnya tampaknya meledak keluar dari tubuh Su Ming begitu busur listrik menyebar. Dengan perasaan ilahi Su Ming, sambaran petir itu melonjak ke dalam masa raksasa daging di sekitarnya, menyapu melewati dinding daging seperti gelombang besar untuk mencari sisa kehendak lilin naga. Tulang berserker angin juga meledak dengan kekuatan angin yang kuat pada saat itu, menyebabkan Su Ming mengobarkan topan dari udara tipis, yang menjadi lebih kuat setiap saat. Ketika kilatan muncul di mata Su Ming dan seketika pertempuran antara ular naga dan naga berkepala sembilan mencapai keadaan paling intens, topan itu menyapu daerah itu dengan kegilaan gila, dengan Su Ming sebagai pusatnya. Seolah-olah ada beberapa pasang tangan besar membalik-balik masa daging pada saat itu. Guntur bergemuruh, angin mengerang, dan masa daging di sekitar Su Ming segera mulai bergerak seolah-olah itu adalah gumpalan asap yang tertiup angin sebelum terkoyak oleh petir. Itu juga pada saat itulah masa raksasa daging mulai dengan cepat menjadi hitam untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sepertinya itu dengan cepat diwarnai hitam oleh tinta. Su Ming tidak punya waktu untuk menyusahkan dirinya sendiri dengan itu, karena saat dia menyebarkan akal ilahi, sambaran petirnya, dan topannya melalui gumpalan daging itu, dia menemukan kehadiran ular kecilnya di sudut dalam gumpalan daging itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera menyerbu ke tempat di mana dia merasakan kehadiran ular kecil itu. Dalam sekejap mata, dia mendekat ke tempat itu, tetapi tepat pada saat dia melakukannya, lolongan menusuk melonjak tepat ke dalam pikirannya. Lolongan menusuk itu datang tepat dari tempat Su Ming merasakan kehadiran ular kecil itu, dan itu berasal dari kepala wanita yang melayang di sampingnya. Kepala itu telah menutup matanya dan masih tidak membukanya bahkan pada saat itu. Namun, lolongan menusuk dari mulutnya membuat pikiran Su Ming bergetar, dan ilusi bahkan muncul di depan matanya. Dia sangat tidak penting di depan ilusi itu. Di hadapannya adalah naga lilin yang sangat besar yang tampak seperti kota, dan ukurannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Naga lilin itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan aura pembunuh dan haus darah yang melonjak ke langit. Pemandangan itu terasa seperti langit yang jatuh dengan tujuan menghancurkan semua kehidupan. Saat pikiran Su Ming bergetar, dia menggigit lidahnya. Rasa sakit tajam menembus tubuhnya, dan samar, retakan ilusi muncul di tubuh naga lilin raksasa di hadapannya. Kepala cantik wanita itu tersembunyi di dalam ilusi itu. Matanya terpejam, tetapi di dalam mulutnya yang terbuka ada gigi yang tajam dan beracun. Dia juga mendesis dengan lidah bercabang keluar dari mulutnya saat dia menyerang Su Ming. Tidak peduli apa, naga lilin ini hanya memiliki sedikit sisa dari keinginannya yang tersisa, dan banyak darinya telah hilang selama bertahun-tahun. Sebagian besar digunakan pada ular naga untuk melawan naga berkepala sembilan pada saat itu, itulah mengapa ketika Su Ming sadar kembali, dia menemukan beberapa petunjuk untuk memecahkan ilusi, bersama dengan kepala yang tersembunyi di bawah ilusi. Su Ming menyipitkan matanya dan mengangkat tangan kanannya dengan cepat. Sejumlah besar petir meletus dari tulang berserker petirnya, seolah-olah Su Ming telah menyapu lapisan petir. Pada saat yang sama, petir yang telah menyebar ke seluruh area sekarang dengan cepat berkumpul padanya, menyebabkan tangan kanannya terlihat seolah-olah ditutupi oleh petir. Lightning berserker, langkah pertama, Su Ming meraung. Ini adalah kemampuan divine yang hanya dimiliki oleh Lightning berserkers, dan itulah yang dia rasakan ketika dia dengan paksa menyerap Lightning Crystal of Inheritance sekarang. Saat kata-kata Su Ming bergema di udara, sambaran petir yang menutupi tangan kanannya meningkat secara eksplosif tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang yang terbuat dari petir. Panjang bilahnya sekitar beberapa puluh kaki, dan ada distorsi di tepinya. Saat Guntur bergemuruh di udara, dia mengayunkan pedang ke kepala wanita yang masuk. Tepat pada saat itulah ekspresi Su Ming tiba-tiba berubah. Perubahan ekspresi yang sama juga muncul di wajah wanita itu. Su Ming melihat gumpalan kabut hitam muncul entah dari mana tepat di mana dia merasakan kehadiran ularnya, dan kabut hitam itu berubah menjadi tangan besar yang menangkap ular mengambang yang tertidur di belakang kepala, yang, di kepala, tempat terpentingnya. Semua ini terjadi terlalu cepat, sehingga gerakan berserker petir Su Ming dan kepala wanita itu masih saling bertabrakan. Saat suara dentuman bergema di udara, serangkaian panjang tawa segera menyebar ke seluruh area. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul bersama dengan tawa, dan dia memegang ular yang tertidur dengan erat di tangannya sementara matanya berbinar. Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, aku akan menghancurkan ular ini sampai mati. Saat lelaki tua itu berbicara, dia meningkatkan kekuatan di genggaman tangan kanannya, dan tubuh ular kecil itu mulai berputar dan gemetar. Saat lelaki tua berjubah hitam itu meremas ular itu, masa daging yang telah berubah warna di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Teriakan menusuk segera keluar dari mulut wanita itu. Niat membunuh bersinar di mata Su Ming saat dia memelototi pria tua itu. Orang ini muncul terlalu tiba-tiba, dan dia tiba-tiba keluar saat dia bertarung melawan naga lilin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Ming juga bisa merasakan perasaan aneh darinya, yang berteriak bahwa dia benar-benar membenci lelaki tua ini dan ingin membunuhnya. Tubuh ini hanyalah isyarat dari akal ilahi saya. Biarpun aku mati di sini, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada tubuhku. Takdir, kamu sangat cepat, tapi saya menyarankan agar kamu tidak terburu-buru. Lilin naga, kemauanmu tidak banyak, dan aku yakin bisa membunuh ular ini sebelum kamu menyerang. Apakah Anda mempercayai saya? Ketika dia mendengar kata takdir jatuh dari mulut lelaki tua itu, murid Su Ming menyusut. Setelah raungan yang menusuk itu, kepala wanita itu berkata dengan suara seram, beri nama permintaanmu. Lilin naga, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku hanya ingin kau membuang dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan dan menyegelnya di dalam. Setelah itu, aku akan segera mengembalikan ular yang sangat penting ini padamu. Orang tua berjubah hitam tersenyum gelap dan meningkatkan kekuatan tangan kanannya, menyebabkan ular kecil itu semakin berputar karena kesakitan. Sejumlah besar kabut putih menyebar dari tubuhnya dan melayang di sekitar area tersebut. Kilatan muncul di mata wanita itu. Dengan keinginannya yang tersisa, jika dia membuang dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan, maka dia akan tertidur lelap, dan hanya sebagian dari keinginannya yang akan bangkit setelah bertahun-tahun. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menggunakan art itu. Dia juga tidak akan bisa menyerap ular itu jika dia tertidur lelap. Dia hanya bisa melanjutkan proses saat dia bangun. Karena kau menolak untuk menyerah, dan karena kalian berdua bersikeras untuk ikut campur, maka aku akan meminta dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan untuk memutuskan nasibmu. Dengan sisa-sisa keinginan saya, saya akan mengutukmu. Kepala cantik itu memandang ke arah suming, dan untuk pertama kalinya, dia membuka kelopak matanya, memperlihatkan sepasang mata abu-abu, bersama dengan sembilan pupil yang membentuk semacam simbol rahasia di setiap matanya. Mata sembilan murid, aku mengutuk kalian berdua karena jiwamu terpisah dari tubuhmu. Aku mengutuk kalian berdua karena jiwamu memasuki duniaku. Aku mengutuk kalian berdua bahwa kalian akan tenggelam dalam keadaan tidak bisa mati dan tidak bisa binasa. Aku mengutuk kalian berdua bahwa kalian tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Aku mengutuk kalian berdua bahwa kamu akan kehilangan dirimu sendiri selama perjalanan waktu yang tak ada habisnya dan berubah menjadi jiwa prajurit baru saya. Jika kamu jatuh dan kehilangan dirimu, maka aku akan melahap ular itu dan membangkitkan diriku dengan sukses. Jika anda bangun, maka saya akan dengan rela membiarkan diri saya dimakan oleh jenis saya, dan saya akan memberkati kehidupan barunya. Alam yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan, seratus juta roh pendendam, terbuka. Begitu suara menusuk berbicara, seluruh tubuh naga lilin bergetar tiba-tiba, menyebabkan kabut yang menutupi beberapa puluh ribu menjadi lebih tebal. Pada saat yang sama, tubuh besarnya mulai memfosil dengan cepat. Dalam sekejap mata, tepat sebelum naga merah dan ekspresi tertegun roh sembilan yin yang lama, tubuh raksasa itu berubah menjadi patung batu yang sangat besar. Segera setelah itu, bayangan bulan sabit muncul di langit. Bayangan itu perlahan mulai bersinar dengan cahaya yang mempesona saat itu tergantung tinggi di langit yang gelap. Dengan sembilan bulan lainnya mengelilinginya, bulan menjadi bulan sabit ke-10 di langit. Pada saat itu, semua dukun dan pengamuk di kota Saman, semua roh sembilan yin, dan semua yang hidup di dalam dan di luar satu juta lis melihat bulan sabit itu. Lilin naga telah berubah menjadi batu, bulan ke-10, ini adalah tanda bahwa sembilan yin yang suci telah mengaktifkan dunia yang tidak mati dan tidak dapat dihancurkan. Selama bulan ini tidak menghilang, maka dunia itu akan tetap ada selamanya. Roh tua sembilan yin berseru. Hampir seketika bulan ke-10 muncul di langit dunia sembilan yin, lelaki tua yang sedang duduk dan bermeditasi dengan tubuhnya tersembunyi di bawah kabut di samping bangkai lilin naga yang membatu dengan cepat tiba-tiba bergetar. Dia membuka matanya dengan cepat dan batuk seteguk darah. Ketika darah itu pertama kali muncul, warnanya masih merah, tetapi segera berubah menjadi hitam. Saat jatuh di tanah di depannya, desis terdengar di udara. Wajah lelaki tua itu pucat hingga tidak berdarah. Ada juga titik seukuran kuku di dahinya yang telah berubah menjadi hitam. Noda hitam itu masih menjalar keluar perlahan, dan bau busuk menyebar dari bercak hitam itu. Baunya seperti bau busuk. Sungguh kutukan yang kuat, orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara parau. Pada saat dia selesai mengucapkan kata-kata itu, bercak hitam telah menyebar ke seluruh dahinya. Bau busuk menjadi lebih kuat, dan ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, lalu mengetuk bagian tengah alisnya, tetapi begitu jarinya menyentuhnya, tubuhnya bergetar sekali lagi dan dia mengeluarkan tiga suap darah berturut-turut. Kematian mengubahku menjadi seorang imortal, para dewa menggabungkan waktu ke dalam dao kita, dan waktu selalu berubah. Orang tua itu mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah, dan saat dia menyuarakannya, dia dengan cepat mulai membentuk segel dengan tangannya, lalu dengan cepat mengetuk berbagai titik di tubuhnya. Bercak hitam di wajahnya telah menyebar ke area yang luas dan menutupi seluruh wajahnya. Tapi itu tidak menyebar ke tenggorokannya. Saat pria itu mengucapkan kata-kata itu dan membentuk segel itu, tubuhnya mulai layu dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi mayat yang mengering. Mayat itu tampak kaku saat dia duduk di sana dengan bersilah. Karena lenyapnya kekuatan hidup, bercak hitam di wajah pria itu tidak terus menyebar. Setelah beberapa saat, suara retakan datang dari dalam tubuh orang tua yang sudah mengering. Segera setelah itu, retakan muncul di tengah alisnya. Retakan itu tiba-tiba robek lebih lebar, dan sepasang tangan terulur dari dalam. Dengan sobekan yang ganas, retakan terdengar di udara. Air mata itu melebar dengan cepat di tubuh lelaki tua itu, dan sepasang lengan lengkap terungkap. Pemiliknya adalah pria parubaya yang tampaknya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Pria itu sepenuhnya terbuka, dan dia tampak seperti hendak merangkak keluar dari mayat yang sudah mengering. Setelah celah itu melebar, dia dengan cepat keluar. Pria parubaya itu tampak sangat mirip dengan pria tua berjubah hitam, seolah-olah parubaya itu adalah dia bertahun-tahun yang lalu. Namun, dalam hal kehadiran mereka, lelaki parubaya itu jelas jauh lebih lemah dari lelaki tua berjubah hitam itu. Begitu dia berjalan keluar, dia terengah-engah, dan senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Takdir sekarang tersegel dengan sempurna di dalam alam abadi dan tidak bisa dihancurkan. Saya telah menyelesaikan tugas saya. Saya hanya perlu menunggu klon master saya datang dan dapat menggunakan ini untuk mengklaim kredit besar. Kutukan ini mungkin kuat, tapi tidak bisa menghentikanku, karena aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Pria parubaya itu merasa sangat puas. Tapi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia bisa dengan jelas merasakan bercak hitam lain muncul di tengah alisnya. Ketakutan muncul di wajah pria parubaya itu. Dia secara naluriah mengangkat tangan kanannya dan menekan tambalan hitam di tengah alisnya. Dia menyentuh zat kental, dan ketika dia mengangkat tangannya, benang hitam lengket ditarik keluar, dan bau busuk tercium di hidungnya. Kemampuan ilahi yang diberikan oleh tuanku ini bahkan dapat membantuku menghindari penghakiman surgawi. Bagaimana bisa kutukan lilin naga? Pria parubaya itu tampak ketakutan. Dia dengan cepat duduk dan melemparkan kemampuan suci yang sama sekali lagi, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi mayat yang mengering. Segera, air mata muncul di tengah alisnya. Dalam sekejap, itu mulai menyebar ke tengah tubuhnya. Geraman pelan muncul dari celah itu, dan seorang pria di puncak hidupnya merangkak keluar. Riak yang datang dari tubuh pemuda itu menjadi jauh lebih lemah. Penampilannya terlihat jauh lebih mudah dibandingkan dengan lelaki tua berjubah hitam, tapi, saat dia berjalan keluar, bercak hitam muncul kembali di dahinya seolah-olah telah terukir tepat di tulangnya. Saat itu, tempat itu dipenuhi dengan pemandangan aneh. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka pasti akan ketakutan. Tepat di samping pria itu ada dua mayat kering dengan dua retakan yang sangat besar di tubuh mereka. Salah satunya milik seorang lelaki tua, yang masih duduk bersilah. Namun, jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tubuhnya kosong, dan itu benar-benar hanya cangkang berbentuk manusia. Adapun pria parubaya yang duduk bersilah, dia juga mayat yang sudah mengering. Tubuhnya juga kosong, seolah dia hanya selapis kulit. Pria muda di sampingnya tampak pucat, dan di matanya ada ketidakpercayaan dan teror yang melonjak ke langit. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Aku baru saja memisahkan diriku dari benang indera ketuhanan itu, aku seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Tapi, pria muda itu bergidik. Bercak hitam di tengah alisnya menyebar lebih lebar, dan sekarang terlihat seukuran telapak tangan bayi. Aku harus menemukan cara untuk menetralkan kutukan itu secepat mungkin. Sialan, sialan, aku tidak memiliki banyak pemahaman tentang seni kuno dan aneh ini, bagaimana aku bisa menetralkannya. Wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia mengambil lompatan ke depan dan menyerbu ke kejauhan. Saat dia bergerak maju, dia batuk beberapa suap darah, dan bercak hitam di wajahnya semakin membesar. Pada saat itu, semua darah dan daging busuk di dalam tubuh lilin naga yang membatu beserta kerangkanya telah mengeras dan berubah menjadi batu abu-abu. Tidak peduli apakah itu mata naga lilin atau makhluk buas. Semuanya telah berubah menjadi batu, terutama makhluk di kepalanya. Di sana sepi. Ada dua patung batu besar di sana. Salah satunya milik ular naga, dan yang lainnya adalah naga berkepala sembilan suming yang lahir dari Han Mountain Bell miliknya. Mereka tetap dalam posisi terakhir sebelum menjadi fosil. Ada ekspresi pembunuh di wajah mereka saat mereka terlibat dalam pertempuran sampai mati. Bahkan jika mereka telah menjadi fosil, jika ada yang melihatnya, mereka masih bisa merasakan aura pembunuh datang tepat di wajah mereka. Masa daging raksasa yang telah menyebar keluar sebelumnya juga telah berubah menjadi patung batu. Suming berdiri di sana, tepat di sampingnya. Tubuhnya tetap diam, dan matanya terpejam. Dia juga telah membatu. Segala sesuatu tentang dirinya telah berubah menjadi batu, termasuk pakaiannya, rambutnya, dan yang lainnya. Dia tidak terlihat berbeda dibandingkan dengan batu, dan bahkan tanda resolusi di wajahnya telah membatu di tempatnya. Dia tampak hampir hidup. Ular kecil dan tubuh yang terbentuk dari indera ilahi lelaki tua itu juga telah berubah menjadi patung batu. Mereka semua tersimpan di dalam fosil naga lilin. Keberadaan patung-patung batu ini menyebabkan tempat itu dipenuhi dengan kesunyian dan udara yang aneh. Satu-satunya hal yang tidak membatu adalah kepala wanita itu melayang di udara. Kehadirannya telah benar-benar menghilang dan matanya terbuka. Tidak ada satupun percikan kehidupan yang tersisa di dalam diri mereka, tetapi jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ada pusaran lemah yang berputar perlahan di mata kanannya. Itu adalah alam lilin naga yang abadi. Usaran itu adalah kebanggaan hidupnya. Itu adalah sumber mengapa dia masih bisa tetap bangga dan pantang menyerah meskipun itu sangat lemah, ketika lelaki tua berjubah hitam itu mengancamnya. Lilin naga bisa mati, tetapi bahkan jika mereka mati, mereka masih tidak bisa diancam oleh orang biasa. Bahkan jika mereka mati, mereka akan tetap memilih untuk mati dimakan oleh jenis mereka sendiri. Semua orang yang mencoba mengendalikan pikiran naga lilin harus diserang oleh kutukan yang kuat, kutukan yang masih bisa membuat orang lain ketakutan meskipun telah mati. Itu melahap jenisnya sendiri untuk bertahan hidup, karena diyakini bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi naga lilin untuk hidup selamanya. Namun, jika takdir menentukan bahwa ia tidak dapat melahap jenisnya sendiri, maka ia akan dengan rela menggunakan segala sesuatu yang membentuk dirinya sendiri dan memberkati kehidupan baru jenisnya. Semua ini, karena mereka dari ras yang sama. Semua ini, adalah karena warisan unik yang dimiliki oleh naga lilin. Jika ada yang memperbesar pusaran itu di mata kanan, mereka akan bisa melihat banyak bayangan ilusi di dalamnya, dan salah satunya adalah suming. Tubuhnya melayang tanpa arah, dan dia tampak seperti jiwa yang mengembara. Matanya abu-abu, dan tidak ada sedikitpun kecerdasan di dalamnya. Mereka selamanya kosong. Dia tidak memiliki kemauan apapun, seolah-olah rohnya sedang tidur dan tidak bisa bangun. Dia bahkan tidak bisa dianggap memiliki naluri alami, dan dia hanya melayang di dunia tanpa akhir itu. Ada sejumlah besar jiwa pengembara yang melayang dan melayang seperti dia. Ada sekitar ribuan, dan hampir semuanya memiliki mata abu-abu. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, tidak memiliki naluri alami. Mereka hanya bisa, dipaksa untuk mematuhi suara yang menusuk ketika muncul. Mereka hanya bisa mengikuti perintah jiwa di hadapan mereka yang jelas lebih kuat dari jiwa pendendam lainnya. Ada sejumlah kecil kabut hitam menyebar dari jiwa itu. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ada aura pembunuh yang menabrak wajah jiwa-jiwa yang berkeliaran. Mata jiwa itu mungkin juga abu-abu, tapi di dalam pupil abu-abu itu ada secuil kecerdasan. Dengan lolongan yang menusuk, segerombolan jiwa pendendam di belakangnya dengan cepat mendekatinya dan tersedot kering begitu dia menangkapnya. Begitu ratusan jiwa pendendam tersedot hingga kering, raungan menusuk terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, ribuan jiwa pendendam muncul dari tempat suara menusuk lainnya datang. Memimpin jiwa-jiwa itu adalah jiwa dengan wajah jahat, dan dia seluruhnya diselimuti oleh kabut hitam. Perang antara jiwa-jiwa pendendam dimulai begitu saja. Ketika suming membuka matanya, dia masih belum mendapatkan kembali keinginannya. Namun, rasa sakit seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkoyak memenuhi dirinya, dan dia hanya berhasil untuk tidak berteriak dengan menggertakkan giginya dengan erat. Rasa sakit semacam itu mirip dengan tubuhnya yang berubah menjadi daun saat dia dirobek, sedikit demi sedikit. Ketika dia akhirnya dirobek-robek, dia diremas dengan kuat, seolah-olah kekuatan itu mencoba menghancurkan tulangnya menjadi bubuk. Jika dia berteriak di bawah rasa sakit itu, mungkin dia tidak akan tersentak bangun. Justru karena dia telah menahan rasa sakit yang hebat itu, yang terasa seolah-olah ada banyak suara di telinganya yang menderu dan memanggilnya tanpa henti, sehingga rasanya seolah-olah dia telah menggerakkan semua kekuatannya. Dari kekuatan itulah dia mendapat kesan palsu bahwa dia telah membuka matanya sekali lagi, meskipun matanya terbuka untuk memulai. Saat dia benar-benar membuka matanya, dia melihat langit abu-abu, pucat, tanah putih, dan dunia yang hancur yang hanya menjadi seperti ini setelah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Langit kelabu seperti sepotong kain abu-abu. Itu dipenuhi dengan kerutan dan menyebar sampai ujung pandangan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang. Hanya ada warna abu-abu yang menyebabkan depresi meningkat di dalam hati seseorang. Warnanya memancarkan udara kematian, menyebabkan orang-orang merasa seolah-olah mereka tersesat dalam bayangan abu-abu itu, dan mereka bahkan akan mulai merasakan kebingungan yang mendidih di dalam hati mereka. Tanah putih naik dan turun saat terbentang di kejauhan. Tidak ada satu tanaman pun di sana, tidak ada warna lain. Hanya ada tanah putih yang menyebar tanpa henti keluar, meninggalkan seluruh tempat tanpa batas. Jika ada orang yang menatap ke tanah dan langit kelabu yang bertindak sebagai kontras untuk jangka waktu yang lama, mereka akan menjadi lebih tersesat. Ketika suming membuka matanya, inilah yang dia lihat. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya sendiri. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tubuhnya telah berubah menjadi ilusi. Dia hanyalah gumpalan yang dibentuk oleh kabut putih yang menyebar dari tanah. Kabut itu sangat lemah pada awalnya, tetapi segera, secara bertahap berkumpul bersama untuk berubah menjadi seseorang, yaitu dia. Sejumlah besar kabut merembes keluar dari tanah putih di sekitarnya. Saat kabut itu berkumpul, lebih banyak orang muncul. Orang-orang ini terlihat seperti baru lahir. Mata mereka abu-abu, dan mata abu-abu itu mengeluarkan perasaan putus asa dan kelelahan yang berasal dari jiwa. Seolah-olah mereka sudah mati berkali-kali tetapi masih harus lahir baru hanya untuk mati lagi dan lagi. Proses ini akan berulang tanpa akhir, berubah menjadi siklus. Mungkin kematian tidak menakutkan pada saat itu. Yang mengerikan adalah keabadian, keabadian karena tidak bisa mati dan tidak bisa binasa sampai jiwa itu sendiri menjadi mati rasa, sampai semua kemauan hilang, semua itu membuat seseorang, mengubahnya menjadi, jiwa yang abadi, mayat hidup yang tidak bisa binasa. Belum lama ini, di tempat di mana Suming terbangun adalah perang yang dilancarkan antara ribuan jiwa yang abadi. Perang ini bisa saja terjadi beberapa saat yang lalu, atau mungkin terjadi beberapa hari yang lalu, atau bahkan beberapa bulan yang lalu. Suming tidak tahu sudah berapa lama sejak itu. Dia hanya tahu bahwa inilah yang dia lihat ketika dia bangun. Suming mungkin sudah bangun, tapi hatinya masih bingung. Matanya masih abu-abu, dan dia masih belum memiliki banyak kecerdasan. Dia tidak tahu siapa dia, dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Nyatanya, dia bahkan tidak memikirkan hal-hal itu pikirannya kosong. Dia menatap ke langit kelabu dengan hampa, dan terus melihat, sampai tubuhnya secara bertahap dipenuhi oleh kabut itu dan dia berubah menjadi pribadi yang utuh, dan sampai semua jiwa abadi di sekitarnya terbentuk. Semua jiwa yang tidak pernah mati sama seperti dia. Mereka berdiri di sana, menatap kosong ke langit dengan pikiran mereka kosong. Ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sampai suatu hari, suara klakson datang dari kejauhan dan bergema melalui dunia tanpa batas ini. Suara itu sangat lemah, dan tidak ada yang tahu berapa banyak wilayah yang dilalui oleh suara klakson itu. Begitu suara klakson itu mencapai ribuan jiwa yang abadi, mereka segera bergidik dan menundukkan kepala mereka yang terangkat untuk melihat ke depan, pada apa yang ada di kejauhan yang tak berujung. Mereka melihat ke arah yang sama dan perlahan mengangkat kaki mereka sebelum perlahan melayang ke depan. Su Ming termasuk di antara jiwa-jiwa yang abadi ini. Dia juga mendengar trompet itu, dan ketika suara itu mendarat di benaknya, itu berubah menjadi suara yang memanggilnya, panggilan yang menyebabkan riak di jiwanya. Dia juga berhenti melihat ke langit dan melihat ke arah suara klakson itu berasal. Dia hanya melayang maju perlahan dengan jiwa abadi lainnya di sisinya. Su Ming tidak tahu berapa lama dia melayang. Dia tidak memiliki konsep waktu dalam pikirannya. Yang ada hanya suara klakson memanggilnya. Jiwa-jiwa yang tak pernah mati hanya melayang ke depan tanpa mengakhiri jumlah mereka di tanah putih itu. Secara bertahap, beberapa jiwa yang tak mati mengeluarkan lolongan tajam dari mulut mereka sambil melayang ke depan. Saat lolongan bertambah banyak, pada hari itu, salah satu jiwa yang tak pernah mati berbalik dengan cepat dan menerkam salah satu temannya yang masih memiliki tatapan kosong di matanya. Dia mencabik-cabiknya, melahapnya, dan menyatu dengannya. Setelah beberapa saat, setelah jiwa korban lenyap, tubuh penyerangnya mendapatkan bentuk yang lebih korporeal. Sedikit kecerdasan muncul di mata abu-abunya. Hampir seketika dia melahap temannya, cukup banyak jiwa abadi lainnya di sekitarnya melakukan hal yang sama. Ada jiwa abadi yang melakukan hal yang sama persis di samping Su Ming. Jiwa itu tampak seperti milik orang tua. Saat dia meraung, dia menerjang Su Ming seperti binatang buas. Begitu dia semakin dekat, dia menerkam Su Ming, lalu membuka mulutnya dan memasukkan giginya ke dalam tubuhnya. Su Ming tidak melawan. Masih ada tatapan bingung di matanya saat dia membiarkan jiwa abadi mencabik-cabik dan melahapnya. Rasa sakit di jiwanya membuat Su Ming bergidik. Perasaan di mana tubuhnya akan terkoyak membuatnya tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengalami jenis rasa sakit yang sama persis ketika dia bangun beberapa saat yang lalu. Jadi, aku sudah mati sekali. Su Ming bergumam. Separuh tubuhnya telah dimakan oleh lelaki tua itu. Dari kelihatannya, tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tubuhnya dimangsa. Saat itu, segala sesuatu tentang Su Ming akan hilang tanpa jejak, tapi dia tidak akan mati. Sebaliknya, setelah beberapa waktu, kabut akan berkumpul dan berubah menjadi dirinya sekali lagi di dunia yang tidak mati dan tidak dapat dihancurkan ini sehingga dia harus melalui bentuk kematian yang sama lagi. Dia harus terus mengalaminya, dan siklusnya akan berulang, tanpa akhir. Aku pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, aku tidak ingin mengalaminya lagi. Keinginan Su Ming berangsur-angsur memudar, tetapi kebrutalan tiba-tiba menyala di matanya, dan dia berbalik dengan cepat untuk mulai melahap lelaki tua itu. Kedua jiwa yang tak pernah mati itu mulai saling melahap. Ini berarti dunia bagi mereka, tetapi bagi ribuan jiwa abadi di sekitar mereka, itu bukan apa-apa, dan itu tidak menarik sedikitpun perhatian dari mereka. Waktu berlalu dengan lambat, begitu jiwa-jiwa abadi yang jelas memiliki sedikit kecerdasan di wajah mereka memakan teman mereka, mereka tampaknya telah menjadi kenyang, dan tubuh mereka jelas mendapatkan lebih banyak substansi. Mereka mengangkat kepala mereka ke langit dan melolong menusuk. Raungan bergema tanpa henti melalui tanah kosong, seolah-olah jiwa-jiwa menggunakan suara mereka untuk mengumumkan bahwa mereka baru saja dilahirkan kembali. Jumlah raungan meningkat, dan pada akhirnya, ada 27 jiwa dari ribuan yang meraung tanpa henti untuk mengumumkan kehidupan baru mereka. Saat mereka meraung, jiwa-jiwa abadi di sekitar mereka mulai gemetar dan ketakutan muncul di wajah mereka, seolah-olah 27 jiwa ini telah melampaui mereka dalam hal peringkat. Itu membuat mereka merasa tertekan dan takut, tidak peduli seberapa mati rasa mereka terhadap lingkungan mereka. Adapun suming dan lelaki tua itu, mereka terus melahap satu sama lain. Orang tua itu mulai meraung liar dan terus bertarung melawan suming untuk menang dalam pertandingan brutal ini untuk saling melahap. Perlahan-lahan, saat suming memakannya, lelaki tua itu perlahan-lahan melemah, dan akhirnya, seluruh jiwanya berubah menjadi nutrisi suming agar dia menjadi lebih kuat. Begitu suming melahap jiwa abadi pertamanya, dia mulai sedikit menggigil. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan membengkak di dalam dirinya. Kekuatan ini menabrak tubuhnya hingga menabrak pikirannya, menyebabkan tanda perjuangan muncul di matanya. Rasa sakit yang seolah-olah dicabik-cabik memenuhi pikirannya, dan rasa sakit itu tidak kunjung hilang. Perasaan seolah-olah dia terkoyak terlalu besar, dan suming mulai merasa seolah-olah pikirannya akan hancur. Saat pikirannya runtuh, beberapa ingatan kembali ke kepalanya yang kosong. Siapa namaku? Suming mengangkat kepalanya dengan cepat dan mengeluarkan raungan ke arah langit. Raungan itu adalah raungan ke-28 dari kehidupan yang baru lahir. Raungannya memantulkan raungan lain dari 27 jiwa. Raungan mereka secara bertahap menyatu dan mengguncang langit dan bumi di area kecil itu, menyebabkan jiwa-jiwa abadi lainnya berlutut di tanah, gemetar. Satu-satunya jiwa yang tetap berdiri adalah 28 jiwa itu, dan di antara mereka adalah suming. Pada pandangan pertama, semuanya tampak sangat mirip satu sama lain, tetapi saat mereka terus memakan jiwa lain, perlahan mereka akan mulai berubah dan perbedaan akan muncul. Secara bertahap, mereka akan mendapatkan kembali semua ingatan mereka. Pada saat itu, suara klakson bergema sekali lagi dari dunia di kejauhan. Saat teriakan sedih itu bergema di udara, suming perlahan berhenti meraung. 27 jiwa lainnya juga tenang perlahan, dan mereka mulai melayang ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan jiwa normal. Mata suming masih abu-abu, dan ketika dia tenang, dia juga terbang ke depan bersama 27 jiwa lainnya, membawa serta ribuan jiwa di belakangnya, seolah-olah mereka melayang ke depan untuk suatu misi. Waktu perlahan berlalu, suming tidak tahu berapa lama telah berlalu. Selain memikirkan siapa namanya sendiri, dia tidak punya pikiran lain. Hanya suara klakson yang membuatnya bergerak perlahan ke arahnya, memanggil untuk membimbingnya. Selama proses itu, dia melahap beberapa jiwa abadi lainnya secara berurutan. Demikian pula, beberapa jiwa abadi lainnya juga tampaknya telah mendapatkan kembali kecerdasan saat mereka bergerak maju dan mulai saling melahap. Setiap kali suming memakan jiwa lain, tubuhnya akan mendapatkan lebih banyak substansi. Ketika dia melahap sekitar 8 jiwa yang abadi, selain kakinya, seluruh tubuhnya tidak lagi dalam keadaan semi-transparan, dan dia sekarang tampak seperti memiliki daging dan darah. Rambut hitam panjangnya melayang di belakang kepalanya. Matanya mungkin masih abu-abu, tetapi ada kecerdasan di dalamnya, bersama dengan sedikit ketidakpedulian. Sudah ada hampir 50 jiwa abadi seperti dia dalam kumpulan jiwa yang berjumlah beberapa ribu ini, dan mereka masih bergerak menuju arah suara klakson. Sampai suatu hari, di dunia ini di mana siang dan malam tidak dapat dibedakan, suming melihat segerombolan jiwa abadi lainnya di hadapannya. Ketika dua kawanan jiwa abadi ini melihat satu sama lain, sosok yang jelas-jelas jauh lebih kuat dari jiwa normal mengeluarkan teriakan melengking dan menggigit. Perang lain dimulai, suming melihat segerombolan jiwa abadi menyerbu ke arahnya. Rasa sakit di kepalanya seolah-olah dia dicabik-cabik semakin kuat. Dia tiba-tiba teringat, dia telah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia ingat sekarang, dia telah meninggal dalam perang sebelumnya dan seseorang telah melahapnya seluruhnya, dan kemudian, dia bangun lagi. Niat membunuh muncul di mata suming. Dia tidak ingin mati, dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa setiap kali dia meninggal, dia akan kehilangan sedikit sesuatu, dan meskipun dia tidak tahu secara detail tentang apa itu, naluri alaminya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mati. Raungan bergema di udara di tempat ini. Dua kawanan jiwa yang tak pernah mati itu mendekat satu sama lain dengan liar. 5.000 kaki, 3.000 kaki, 2.000 kaki, dan kemudian, 500 kaki, 200 kaki. Tepat pada saat kedua pasukan itu hanya berjarak 100 kaki dari satu sama lain dan siap untuk mulai melahap satu sama lain dengan liar, saat mereka akan terlibat satu sama lain dalam pertempuran sampai mati, tepat pada saat kegilaan muncul di suma taming dan dia lupa tentang segalanya kecuali membunuh. Tiba-tiba, busur hitam panjang menerobos langit kelabu. Busur panjang itu panjangnya sekitar beberapa ribu kaki, dan di atasnya ada seseorang. Dia mengenakan jubah putih, ekspresinya apatis dan rambut putihnya melayang di udara. Matanya berwarna abu-abu, menyebabkan ketakutan pada semua orang yang memandangnya. Riak yang menyebar di hadapannya menyebabkan ribuan jiwa abadi segera mulai gemetar begitu dia muncul. Kedua kawanan ini hanya berjarak 100 kaki dari satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani bergerak dari tempat mereka. Orang tua berambut putih berjalan dari langit, dan saat dia berjalan tepat di atas ribuan jiwa yang tak pernah mati, dia mengangkat tangan kanannya, dan bahkan tanpa melihat ke bawah, dia menekan tanah melalui udara dan meraihnya. Saat lelaki tua itu menekan, Suming memiliki perasaan yang berbeda seolah-olah lelaki tua berbaju putih itu telah menyatu dengan langit. Perasaan seolah-olah langit menekan dengan gemuruh mawar di dalam dirinya. Perasaan itu segera menyebabkan tubuhnya mulai runtuh, dan semua jiwa abadi lainnya di sekitarnya juga mulai hancur. Itu sangat menonjol di antara jiwa-jiwa abadi yang tidak memiliki kecerdasan apapun dan hanya mengikuti kerumunan dengan kosong. Semua jiwa ini hancur saat itu juga dan berubah menjadi kabut yang melahirkan mereka saat merembes keluar dari tanah. Bahkan jiwa abadi yang telah melahap sejumlah besar rekan mereka, seperti Suming, dan menjadi lebih kuat juga gemetar. Mereka bahkan tidak bisa menahan nafas sebelum tubuh mereka meledak. Suming juga sama. Dia menyaksikan tubuhnya sendiri hancur dan hancur. Begitu dia berubah menjadi kabut, lelaki tua berjubah putih di langit menangkap udara dengan tangan kanannya. Semua jiwa abadi di tanah hancur dengan ledakan dan berubah menjadi kabut putih dalam jumlah besar yang langsung menuju ke langit. Mereka semua tersedot ke telapak tangan lelaki tua itu dan berubah menjadi bola kabut yang seukuran kepalan tangan. Dia membungkus jari-jarinya di sekitar bola, dan bola itu menghilang ke dalam tubuhnya. Seluruh proses berlangsung kurang dari tiga nafas. Orang tua itu tidak berlama-lama dan meninggalkan tempat itu, menghilang tanpa jejak. Tempat itu kosong. Semua jiwa yang tidak pernah mati telah menghilang, termasuk suming. Waktu terus berlalu sekali lagi. Beberapa bulan kemudian, gumpalan kabut putih mulai keluar dari tanah. Gumpalan kabut ini berkumpul dan secara bertahap berubah menjadi bentuk orang yang tidak jelas. Orang-orang ini mungkin terlihat tidak jelas, tetapi jika ada yang melihat, mereka akan dapat melihat bahwa ini adalah jiwa abadi yang telah mati beberapa bulan yang lalu di tempat ini. Istilah jiwa yang tidak mati tidak berarti bahwa mereka tidak akan mati tetapi setelah mereka mati, mereka akan dihidupkan kembali, dan siklus ini akan terus berlanjut tanpa akhir. Ada sosok tidak jelas yang muncul tepat di tempat suming hancur hari itu, dan sosok itu tampak sedikit berbeda dari jiwa abadi lainnya. Dia menggerakkan tangannya, berulang kali menekan dan menangkap udara, mengulangi rangkaian tindakan aneh ini berkali-kali. Saat kabut perlahan berkumpul untuk membentuk tubuh dan saat penampilan mereka terungkap, wajah sosok yang melakukan tindakan itu bisa dilihat, dan itu adalah suming. Namun, abu-abu telah memenuhi seluruh mata suming ini, dan kecerdasannya tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia menatap tangan kanannya dengan tatapan kosong saat dia mengulangi tindakan menekan dan menangkap udara. Dia tidak tahu namanya, tidak tahu siapa dia, tidak tahu kenapa dia ada di sini. Faktanya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada di benaknya. Dia bahkan tidak memikirkan mereka. Di matanya, tidak ada yang penting di dunia ini. Satu-satunya hal yang penting adalah tempat yang dia lihat saat ini, tangan kanannya berulang kali melakukan gerakan menekan dan merebut udara. Dia tidak tahu mengapa dia terus melakukan serangkaian tindakan ini. Seolah-olah semua ini disebabkan oleh naluri alami. Saat dia terus menekan dan menangkap udara, kabut di sekelilingnya secara bertahap berkumpul untuk membentuk jiwa abadi lainnya. Mereka secara bertahap berhenti menjadi tidak jelas, dan perlahan, mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit yang luas. Hanya suming yang menundukkan kepalanya dan masih melihat tangan kanannya. Dia hanya melihatnya dengan tatapan kosong dan mengulangi tindakan menekan dan menangkap udara tanpa sadar, meskipun dia sudah mengulangi tindakan itu berkali-kali. Beberapa hari kemudian, suara klakson berdering di langit, dan saat suara itu datang, semua jiwa yang abadi bergidik dan mengalihkan pandangan mereka dari langit untuk melihat ke arah mana suara itu berasal sebelum mereka mulai menggerakkan tubuh dan berjalan ke depan. Su Ming tidak mengangkat kepalanya. Bahkan jika dia telah mendengar suara klakson dan bahkan jika dia bergerak bersama dengan jiwa-jiwa abadi lainnya, dia masih menundukkan kepalanya untuk melihat tangan kanannya saat dia melanjutkan siklus tak berujung menekan dan merebut udara. Seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak dapat membangkitkan minatnya jika dibandingkan dengan dia yang mengulangi tindakan ini. Tekan ke bawah, rebut. Saat Su Ming bergerak maju, dia terus mengulangi rangkaian gerakan ini. Keberadaannya menonjol seperti ibu jari yang sakit di antara jiwa-jiwa abadi lainnya di sekitarnya. Perlahan, saat ribuan jiwa yang tidak mati bergerak maju, beberapa jiwa yang tidak mati mendapatkan kembali pikiran mereka. Mereka melolong melengking dan menggigit, dan ketika kebrutalan di mata mereka mencapai batas tertentu, mereka mulai melahap teman mereka dengan gila seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Namun, sementara beberapa jiwa abadi yang terbangun kali ini adalah jiwa yang sama yang terbangun terakhir kali, ada juga jiwa yang berbeda juga. Ketika jiwa abadi di sekitar Su Ming mulai makan satu sama lain, dia berdiri di sana dengan kepala menunduk dan mengulangi rangkaian tindakan itu. Tidak ada jiwa abadi yang terbangun di sampingnya, jadi dia aman untuk saat ini. Orang lain yang melahap teman mereka tidak memperhatikan Su Ming. Setelah kesekian kalinya dia menekan dan merebut udara, gelombang riak samar perlahan muncul di hadapannya. Riaknya samar, tapi itu benar-benar ada. Su Ming tidak melihat riaknya. Dia hanya terus mengamati tangan kanannya dan mempertahankan siklus tak berujung menekan dan merebut udara. Waktu yang lama berlalu, setelah beberapa jiwa abadi meninggal, raungan yang menandakan kehidupan yang baru lahir menyebar ke seluruh langit dan bumi. Kali ini, 32 jiwa abadi yang kuat muncul. Saat raungan mereka bergema di udara, semua jiwa abadi lainnya gemetar dan ketakutan muncul di wajah mereka, kecuali Su Ming. Su Ming masih menundukkan kepalanya dan terus mengulangi rangkaian tindakan itu tanpa berhenti atau berubah. Gelombang samar riak di depannya meningkat. Tidak ada yang memperhatikan Su Ming, termasuk jiwa abadi yang kuat. Setelah meraung, mereka membawa ribuan jiwa dan melayang dengan cepat ke arah di mana suara klakson berasal. Sepanjang jalan, lebih banyak jiwa yang tak mati terbangun. Biasanya, setelah sedikit kecerdasan muncul di mata mereka, mereka akan segera memilih untuk melahap teman di sisi mereka sehingga mereka menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan, suatu ketika jiwa abadi di samping Su Ming terbangun. Dia mengeram dan mendekati Su Ming dalam sekejap, tetapi Su Ming tidak mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melirik jiwa itu, hanya melanjutkan tindakannya menekan dan merebut udara. Namun begitu jiwa mendekat, Su Ming menekan, dan jiwa abadi yang menerjangnya menggigil. Ketakutan muncul di samping percikan kecil kecerdasan di matanya, dan bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia segera mulai hancur, dan saat dia putus asa, tangan kanan Su Ming berbalik untuk menangkap udara. Begitu dia menguasai udara, kabut putih segera muncul dari tempat-tempat di mana jiwa abadi mulai mogok. Kabut putih itu menyerbu ke arah tangan kanan Su Ming dan berubah menjadi bola kabut yang lemah sebelum menghilang ke telapak tangannya. Jiwa yang tak pernah mati segera mundur ketakutan. Tubuhnya menjadi jauh lebih lemah, dan saat dia mundur, jiwa abadi yang terbangun segera menerkamnya. Saat lolongan melengking terdengar di udara, jiwa itu dimakan. Su Ming tidak pernah mengangkat kepalanya selama itu, dia juga tidak berhenti melakukan serangkaian tindakan itu. Namun, riak di depannya bertambah jumlahnya, dan secara bertahap, area di sekitarnya mulai sedikit berubah, dan itu adalah pemandangan yang sangat berbeda. Riak yang terdistorsi menyebabkan jiwa-jiwa abadi di sekitarnya secara naluriah mundur. Mereka tidak berani mendekati Su Ming. Jiwa abadi yang melahap teman mereka untuk menjadi lebih kuat melihat ke arah Su Ming, dan di mata mereka ada kebingungan, bersama dengan kewaspadaan. Mereka bisa merasakan kekuatan yang membuat mereka takut di sekitar Su Ming, dan mereka tidak berani mendekatinya. Perlahan, segerombolan jiwa yang abadi bergerak sekali lagi. Di dunia yang tidak mati dan tidak dapat dihancurkan, di samping siklus kehidupan dan kematian jiwa yang berulang, segala sesuatu yang lain juga tampaknya telah berubah menjadi siklus dan akan berulang ketika saatnya tiba. Setelah segerombolan jiwa abadi bergerak selama beberapa bulan, segerombolan jiwa abadi dengan jumlah yang sama dan yang juga dipimpin oleh hampir seratus jiwa abadi yang kuat muncul di hadapan mereka di tanah putih. Itu sama seperti terakhir kali. Ketika dua kawanan jiwa abadi melihat satu sama lain, mereka melolong melengking pada saat yang sama dan menyerang yang lain dengan liar. Su Ming tidak mengangkat kepalanya dan hanya terus menekan dan menangkap udara saat dia bergerak maju. Ketika dua kawanan jiwa yang abadi bertemu satu sama lain dan mulai melahap satu sama lain dengan liar dengan raungan bergema di udara, kedua belah pihak mulai berjuang untuk bertahan hidup. Dua jiwa abadi langsung menerjang ke arah Su Ming, tetapi tepat pada saat mereka tiba di sisinya, tubuh mereka hancur, berubah menjadi kabut putih yang terserap ke telapak tangan Su Ming ketika dia merebut udara. Tindakan Su Ming menjadi lebih cepat dan jumlah riak di depannya meningkat. Distorsi menjadi semakin berbeda, dan setelah beberapa saat, semua jiwa abadi yang mendekatinya akan mengeluarkan jeritan kesakitan dan tubuh mereka akan hancur menjadi kabut putih yang semuanya terserap ke dalam telapak tangannya. Su Ming berdiri di sana dan terus melakukan tindakan yang sama. Perlahan, saat dia menjadi lebih cepat dalam mengulangi rangkaian tindakan ini dan saat riak terus menyebar keluar, semua jiwa abadi di sekitarnya memperhatikan teror yang datang dari tempat Su Ming, dan seketika itu semua berhenti melahap satu sama lain dan mengalihkan pandangan mereka ke arah dia. tangan kanan Su Ming tiba-tiba membeku setelah tidak pernah berhenti selama beberapa hari. Begitu dia berhenti, tangan kanannya perlahan menekan. Segera, suara gemuruh bergema di udara dan dengan Su Ming sebagai pusatnya, kekuatan besar menyapu daerah itu. Kemudian, ribuan jiwa di daerah itu hancur tepat saat kekuatan itu menyentuh mereka. Setelah menekan, Su Ming perlahan membentuk tangannya menjadi kepalan tangan dan merebut udara dan sejumlah besar kabut putih berputar di sekelilingnya seperti danau kabut sebelum menyerbul langsung ke arah tangan kanannya. Daerah itu sunyi. Su Ming berdiri di tengah kabut tebal itu dan tangan kanannya menyerap kabut itu. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan rona abu-abu di matanya mulai memudar dengan cepat saat kecerdasannya meningkat secara eksponensial. Aku adalah Su Ming. Su Ming bergumam dan menunduk untuk melihat tangan kanannya. Tubuhnya sudah sepenuhnya mendapatkan bentuk fisik dan dia tidak terlihat berbeda dari tubuh yang memiliki daging dan darah. Jubah hitam panjang terwujud pada dirinya dan rambut hitamnya menari tertiup angin membentuk kontras dengan kabut putih di sekitarnya menyebabkan dia tampak samar dan tidak jelas dalam kabut putih. Kabut putih itu dengan cepat merembes ke tubuh Su Ming saat dia terus menyerapnya. Su Ming tidak peduli dengan kabut putih itu. Saat kecerdasannya tumbuh dan matanya mulai mendapatkan kilau yang cemerlang, dia melihat ke tangan kanannya seolah-olah dia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Setelah beberapa lama, ketika gumpalan kabut putih terakhir merembes ke dalam tubuhnya, dia berdiri sendiri di tanah kosong dengan tatapan masih di tangan kanannya. Waktu berlalu, beberapa hari kemudian, tangan kanan Su Ming bergerak perlahan, lalu setelah dia menekan ke bawah, dia merebut udara. Apa kemampuan ilahi ini? Itu hanya gerakan sederhana menekan dan merampas udara, tapi kenapa itu mengandung kekuatan yang begitu kuat. Dengan satu tekanan, aku bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan dengan satu sentuhan, aku bisa menyerap esensi dari semua hal yang telah hancur. Su Ming menutup matanya, dan ketika dia membukanya beberapa saat kemudian, dia melihat ke langit. Saat dia menyerap kabut putih, ingatannya perlahan pulih. Selain mengingat namanya sendiri, ia juga teringat bahwa ia telah meninggal dua kali di dunia yang aneh ini. Dia meninggal pertama kali dengan dimakan oleh seseorang, dan dia meninggal kedua kalinya setelah tubuhnya hancur ketika lelaki tua berbaju putih itu menekan dan merebut udara. Namun, dia hanya bisa mengingat sebanyak ini. Ingatan tentang bagaimana dia tiba di dunia aneh ini masih tetap tidak jelas. Mungkinkah tindakan menekan dan merampas udara ini mengandung suatu bentuk kekuatan yang aku tidak mengerti. Su Ming duduk bersila di tanah putih. Dia melihat tangan kanannya, dan saat dia terdiam termenung, dia terus membenamkan dirinya dalam tindakan berulang-ulang menekan dan merebut udara. Seiring waktu berlalu, gumpalan kabut putih perlahan merembes keluar dari tanah di sekitarnya. Jiwa-jiwa yang telah mati sebelumnya dihidupkan kembali, tetapi hampir seketika kabut putih itu muncul, itu segera menyerbu ke arah Su Ming, seolah-olah tempat dia duduk telah berubah menjadi pusaran raksasa, dan pusaran itu bisa menyedot segalanya. Saat kabut putih mengelilingi Su Ming, kabut itu menghilang ke tangan kanannya dalam sekejap mata dan terserap ke dalam tubuhnya. Percikan kecerdasan di matanya menjadi lebih jelas, dan perasaan yang sangat nyaman menyebar melalui dirinya, menyebabkan dia menutup matanya. Itu adalah perasaan bahwa tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih kuat, jiwanya menjadi lebih kuat. Perasaan nyaman yang hanya muncul selama metamorfosis, dan begitu seseorang merasakannya, akan sulit baginya untuk tidak melanjutkannya. Setelah beberapa waktu, Su Ming membuka matanya, dan kilauan cemerlang bersinar di dalamnya. Jika aku melahap jiwa-jiwa lain di sini, maka aku perlahan-lahan dapat mengingat lebih banyak hal, aku juga bisa menjadi lebih kuat, dan aku tidak perlu merasakan sakitnya mati di sini lagi, Gumam Su Ming. Dia berdiri, menatap langit ke labu, menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kakinya, dan menyerbu ke depan. Tatapan dingin bersinar di matanya. Dia menyerbu maju seperti gumpalan asap hitam dan terus bergerak maju di tanah putih. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, hanya ada keinginan di dalam hatinya untuk melahap jiwa yang lebih abadi. Suatu hari, dia melihat ribuan jiwa abadi di hadapannya. Ketika dia melihat mereka, segerombolan jiwa yang tak mati juga melihatnya. Saat lolongan melengking bergema di udara, lusinan jiwa yang jelas lebih kuat memimpin gerombolan itu ke arahnya. Su Ming berdiri di sana, kilatan di matanya. Begitu jiwa-jiwa abadi itu mendekatinya, dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Dengan satu dorongan itu, lapisan riak muncul di hadapannya, dan itu menyebar keluar seperti gelombang. Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Jiwa-jiwa abadi tepat di depan gerombolan itu bergidik dengan ganas, dan beberapa dari mereka langsung hancur. Su Ming segera memiliki tangan kanannya merebut udara, dan jiwa-jiwa abadi yang hancur seketika berubah menjadi gumpalan kabut putih yang menyerbu ke arahnya. Saat kabut putih menyatu dengan dirinya, itu membuatnya mengangkat kepalanya dan mengeluarkan rawungan puas. Dia menyerang ke depan dan melibatkan jiwa abadi yang tersisa yang belum mati. Su Ming tidak tahu metode lain. Dia hanya tahu bagaimana menekan dan merebut udara. Namun, setelah mencobanya beberapa kali, dia menemukan bahwa tindakan sederhana ini mengandung kekuatan yang tidak dia pahami. Saat dia bergegas ke dalam kerumunan jiwa yang tak mati, suara gemuruh berulang kali terdengar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Su Ming berdiri dengan kepala menunduk. Kabut putih pekat mengelilinginya, dan selain kabut, tidak ada satu jiwapun yang tidak bisa dilihat. Setelah waktu yang lama, Su Ming mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi abu-abu tapi bersinar terang. Dia mengjilat bibirnya, lalu terbang dari tanah, dan ketika dia berada di udara, dia mulai menyerbu ke kejauhan. Di ujung dunia, di kejauhan, terdengar suara rintihan klakson bergema di udara. Itu adalah panduan bagi semua jiwa abadi yang bisa mendengarnya bergerak menuju tempat itu. Tanduk itu juga berhasil memanggil Su Ming. Saat dia menyerap lebih banyak jiwa yang tidak mati, dia mulai merasakan suara klakson menjadi lebih jelas dan lebih kuat. Itu dipenuhi dengan udara yang memikat, dan itu membuatnya merasa seolah-olah itu adalah misinya untuk pergi ke tempat di mana tanduk itu berada saat dia terus menjadi lebih kuat. Saat dia terus terbang ke depan, dia melihat beberapa kawanan jiwa yang tak mati di tanah, dan setiap kali dia bertemu dengan mereka, dia akan menekan tanah sambil tetap di udara. Ketika pengalamannya meningkat dan saat dia tumbuh lebih kuat dengan terus menyerap lebih banyak jiwa, area di mana dia dapat menyebabkan yang lain hancur secara bertahap menjadi lebih besar, sampai dia bisa membuat setengah kawanan hancur dalam sekejap alih-alih hanya sebagian kecil. Su Ming tidak mencatat waktu, dia hanya berpikir sudah lama berlalu sejak dia bangun. Dia sudah terbang sangat jauh, dan saat itu, sebagian besar dari kawanan jiwa abadi yang terbentuk di tanah akan hancur saat dia menekan ke bawah. Tubuhnya sekarang tampak seperti tubuh yang memiliki daging dan darah. Rambutnya menari-nari di udara, dan jubah hitamnya berkibar saat tertiup angin. Berapa kali dia melakukan tindakan menekan ke bawah dan merebut udara telah menjadi begitu banyak sehingga tidak bisa dihitung lagi. Dia bisa merasakan kekuatannya sendiri dengan jelas. Kekuatan semacam ini adalah salah satu yang dia bahkan tidak perlu mengaum saat dia terbang, dan dia sudah bisa membuat semua jiwa abadi yang melihatnya menggigil. Namun, mata suming tidak lagi bersinar terang karena waktu terus mengalir. Mereka secara bertahap diwarnai oleh kelelahan, dan sedikit sikap apatis perlahan muncul di matanya juga. Penampilannya saat ini membuatnya agak mirip dengan lelaki tua yang pernah dia lihat sebelumnya. Klakson masih bergema di udara, tetapi sepertinya dia tidak akan pernah bisa terbang ke tempat itu, dan akhirnya, suatu hari, ketika suming terus terbang ke depan, dia tiba-tiba berhenti tiba-tiba menoleh dan melihat di dunia di sebelah kanannya. Di sana, dia melihat busur merah panjang bergerak dengan sangat cepat. Saat suming melihat lengkungan panjang, itu berhenti beberapa ribu kaki darinya sebelum berubah menjadi pria berambut merah. Setengah dari tubuh pria itu mengenakan baju besi. Rambut merahnya melayang di udara dan dia setengah terbuka. Dia menatap suming. Matanya mirip dengan suming. Mereka berdua membosankan, dan ada sikap apatis yang mengalir keluar dari dalam diri mereka. Suming menatapnya, dan dia menatap suming. Setelah beberapa saat menatap mata satu sama lain di udara, pria itu tiba-tiba meraung dan mengambil langkah maju untuk menyerang suming. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah langit. Segera, tombak panjang terwujud di tangan kanannya dan dia melingkarkan jari-jarinya di sekitarnya. Begitu dia memegang tombak panjang itu, dia melemparkannya ke arah suming. Tombak panjang itu menimbulkan pekikan menusuk saat mengiris udara dan menyerang suming dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga tampak seperti sambaran petir menembus dada suming dalam sekejap. Namun, bagi suming, seketika tombak panjang itu terlempar, segala sesuatu di dunia melambat. Tidak hanya kecepatan tombak panjang itu melambat, bahkan tubuhnya menjadi lebih lambat. Semuanya menjadi lebih lambat. Dia melihat tombak panjang terbang ke arahnya, sedikit demi sedikit, beringsut ke arahnya, sedikit demi sedikit. Tangan kanannya juga terangkat perlahan, tetapi ketika tombak panjang akhirnya tiba di hadapannya, dia baru saja mengangkat tangan kanannya. Dia tidak berhasil menekan ketika tombak panjang menusuk dadanya dengan kecepatan yang sangat lambat. Rasa sakit yang hebat karena terkoyak menyebar ke seluruh dada suming dengan sangat lambat setelah diperlambat beberapa kali. Di matanya, setelah ujung tombak menembus tubuhnya dan menembus dadanya, rasa sakit yang tajam menyebar, dan pada saat yang sama, seluruh tombak menembusnya dan jatuh ke tanah di belakangnya. Baru kemudian dunia suming kembali normal. Namun begitu dunia kembali normal, sebagian kecil dari tubuhnya telah rusak. Saat dia hancur, suming mengangkat tangan kanannya dengan cepat dan mendorong pria itu. Pria itu tersentak dan armornya langsung meledak. Pada saat yang sama tubuhnya terbuka, dia mulai gemetar hebat dan retakan muncul padanya. Saat suming merebut udara dengan tangan kanannya, kabut putih dalam jumlah besar dengan intensitas yang begitu padat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata yang ditujukan padanya. Pria itu meraung dengan kegilaan gila dan mengepalkan tangan kanannya sebelum melemparkannya langsung ke arah suming. Kecepatan pukulannya sangat lambat, tetapi di mata suming, kecepatan pria itu telah mencapai momentum yang ekstrim. Ini adalah pertempuran yang sulit. Suara gemuruh bergema di dunia, dan itu baru mulai menghilang secara bertahap beberapa jam kemudian. Kabut putih dalam jumlah yang luar biasa memenuhi tempat itu, dan kepadatan kabut putih itu hampir bisa dibandingkan dengan jumlah semua kabut putih yang telah diserap suming dalam perjalanan ke tempat ini. Kabut tebal dengan cepat menghilang saat ini, karena diserap oleh orang di dalamnya. Satu jam kemudian, ketika kabut menipis, siluet seseorang secara bertahap terbentuk. Dia memiliki rambut hitam panjang, jubah hitam panjang, wajah kosong, dan mata apatis. Suming berjalan keluar perlahan dan menundukkan kepala untuk melihat tangan kanannya. Tatapan mati rasa di matanya identik dengan pria tua yang dia temui sebelumnya. Jiwa yang tidak mati, aku adalah jiwa pejuang yang abadi, Gumam Suming. Ingatannya belum pulih, seolah-olah tidak peduli berapa banyak kabut yang dia serap, ingatannya berhenti pada penyataan namanya sendiri. Satu-satunya hal yang meningkat adalah kekuatannya, dan dia merasa seolah-olah dia sekarang memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh dunia. Dia, kehilangan dirinya sendiri. Sepertinya ada suara yang bergemas samar di dunia kelabu. Suara itu terdengar seolah-olah berasal dari masa lalu yang jauh, seolah-olah berisi perjalanan waktu itu sendiri, tetapi jika ada yang mendengarkannya dengan cermat, mereka hanya akan mendengar suara rintihan klakson dan tidak akan bisa mendengar suaranya dibentuk olehnya. Jika kamu jatuh dan kehilangan dirimu sendiri, maka aku akan melahap ular itu dan membangkitkan diriku dengan sukses. Jika Anda bangun, maka saya akan dengan rela membiarkan diri saya dimakan oleh jenis saya dan akan memberkati kehidupan barunya. 470.